Su Fang menggunakan segel surgawi kaisar penyegel iblis untuk menyegel artefak iblis peti mati sebelum menyimpannya di peti mati penguburan langit. Sangat disayangkan untuk membunuhnya, tetapi menjaganya tetap hidup adalah hal yang sulit. Dewa barbar yang mulia iblis ini memang sangat merepotkan. Dia hanya bisa mengesampingkannya untuk saat ini dan menemukan cara untuk menghadapinya di masa depan. Su Fang juga mengambil peti mati penguburan langit Raja Mayat Hidup. Su Fang hampir tidak bisa menyimpan artefak daud jahat ini ke dalam peti mati, tapi dia tidak bisa mengaktifkan kekuatannya. Setelah Raja Mayat Hidup dikendalikan, dia harus meninggalkannya untuk digunakan. Sekitar tiga bulan kemudian, Monster Immortal Vian tiba-tiba membuka matanya dan berkata dengan dingin, Tubuh utama, aku sudah melahap Roh Yuan yang mulia iblis Manshi. Sekarang aku yakin bahwa aku bisa mengendalikan kesadaran Raja Mayat Hidup. Pergi. Su Fang berkata dengan acuh tak acuh, tidak terkejut sama sekali. Sebulan kemudian. Dengan bantuan kekuatan melahap laut darah musim semi kuning, tubuh sejati teratai hitam, dan kemampuan pemulihan tubuh sejati penakluk naga, vitalitas Su Fang akhirnya pulih ke puncaknya. Tubuh Demon Lord Manshi dimakan oleh Su Fang, Monster Immortal Vian, Big Goblin, Gui Gui, dan Gordemon. Lebih dari separuhnya tersisa. Jelas sekali betapa menakjubkannya esensi kehidupan dalam tubuh yang mulia iblis. Su Fang sekali lagi dapat membentuk klon darah dari laut darah musim semi kuning dan mengolah berbagai teknik budidaya, terutama Transformasi 9 yang 9. Setelah bertahun-tahun mengolah Transformasi 9 yang 9, meridian ke-40 yang dia coba tembus akan segera lahir sebagai meridian yang... Yang dia kekurangan hanyalah kesempatan. Pada hari ini, Su Fang, Kaisar Bulu Hijau, yang sedang duduk bersila dalam formasi susunan ladang dao budidaya, tiba-tiba berseru dengan penuh semangat. Kemampuan tahap kesempurnaan Su Fang merasakan aura iblis agung di tubuh Kaisar Bulu Hijau melonjak dan meluap tak terkendali. Senior, apakah kamu akan menerobos puncak Kaisar Iblis dan menjadi Kaisar Iblis? Su Fang terkejut dan senang. Setelah menyerap sebagian esensi kehidupan yang mulia iblis manshi, Kaisar Bulu Hijau telah mencapai puncak Kaisar Iblis dan siap menjadi Kaisar Iblis. Ini adalah peristiwa yang mengembirakan, bahkan lebih mengembirakan daripada kelahiran meridian yang oleh Su Fang. Aku akan mengikutimu keluar dari alam naga sejati dan membantumu melewati kesengsaraan di mentir. Kuali hukuman petir telah diambil oleh tubuh sejati hukuman petir milik Su Fang. Namun, dengan kemampuan mistik Su Fang dan artefak Dao, masih mudah baginya untuk membantu Kaisar Bulu Biru Langit mengatasi kesengsaraan. Tanpa diduga, Kaisar Bulu Hijau berkata dengan sangat tegas, Su Fang, kali ini aku memutuskan untuk melewati masa kesengsaraan sendirian. Aku tidak menginginkan bantuan dari luar. Apa? Kaisar Bulu Hijau, kamu sudah gila. Bai Ling dan Big Goblin lainnya terkejut dan mencoba menghalangi Kaisar Bulu Hijau. Transendensi kesengsaraan goblin besar sangatlah berbahaya. Saat itu, di kandang penguburan dewa, ketika Raja Bulu Hijau dipromosikan menjadi Kaisar Iblis, jika bukan karena bantuan Su Fang, dia hampir mati. Kesengsaraan untuk naik dari Kaisar Iblis menjadi Kaisar Iblis sangatlah berbahaya. Bagaimana mungkin Su Fang, Bai Ling, dan para goblin besar lainnya tidak terkejut dengan saran Kaisar Bulu Hijau untuk melewati masa kesengsaraan sendirian. Aku adalah keturunan Ras Raja Wali. Di saat yang sama, aku juga mendapatkan warisan Raskun. Aku tidak bisa selalu tumbuh di bawah perlindunganmu. Su Fang, kamu tidak perlu membujukku lagi. Saya sudah mengambil keputusan. Kaisar Bulu Hijau berkata dengan tegas, nadanya penuh dengan arogansi. Su Fang terdiam. Kaisar Bulu Hijau memiliki harga dirinya dan juga jalur kultifasinya sendiri. Jika Su Fang membantunya secara membabi buta, itu tidak hanya akan merugikan budidaya Kaisar Bulu Hijau, tetapi juga akan melukai harga dirinya. Kaisar Vermilion berkata dengan kagum, Kaisar Bulu Hijau, kamu memang mendominasi. Aku tidak sebaik kamu dalam aspek ini. Di masa depan, jika aku melewati masa kesengsaraan untuk menjadi Kaisar Iblis, aku akan melakukan hal yang sama sepertimu. Saya akan melewati kesengsaraan dengan kekuatan saya sendiri. Saya tidak memerlukan bantuan guru. Senior, terimalah pil dan benda spiritual ini. Itu mungkin sangat berguna saat Anda melewati masa kesusahan besar. Su Fang memberi Kaisar Bulu Hijau sebagian besar pil kelas kerajaan, pil langit abadi Yin Yang, dan benda spiritual lainnya yang dapat membantu pemulihan Big Goblin. Kemudian, Su Fang berbicara kepada Roh Primordial Kedua, beri saya beberapa tetes sari darah. Saya ada gunanya. Ini dia. Suara dingin Roh Primordial Kedua terdengar. Lima tetes esensi darah yang mengandung vitalitas menakjubkan melayang keluar dari formasi susunan dan melayang ke Kaisar Bulu Hijau. Tubuh monster iblis abadi dibentuk oleh perpaduan Dewa Abadi Changhuan dan Raja Iblis Mingkuno. Itu telah memulihkan kekuatan Dewa Abadi. Setiap tetes sari darah mengandung sari vitalitas yang menakjubkan. Itu adalah item terbaik bagi Big Goblin untuk memulihkan vitalitasnya selama masa kesengsaraan. Terima kasih banyak. Kaisar Bulu Hijau tanpa basa-basi menyimpan semua barang di depannya. Aku akan mengirimmu keluar. Tubuh asli Su Fang berdiri dari laut darah musim semi kuning dan menemani Kaisar Bulu Hijau keluar dari alam naga sejati. Begitu dia muncul, aura misterius keluar dari Kaisar Bulu Hijau. Langit dan bumi sepertinya merasakannya, dan awan kesusahan segera melonjak di langit. Senior, hati-hati. Su Fang menangkupkan tinjunya ke arah Kaisar Bulu Hijau. Jangan khawatirkan aku. Selain itu, jika saya berhasil melampaui kesengsaraan, saya akan menghancurkan jalur spasial dari alam iblis ke benteng Demon Down. Hal ini dapat dianggap sebagai pemenuhan keinginan Senior Raskun. Su Fang, kamu bisa tenang dan pulih di sini. Jangan khawatir tentang bala bantuan ras iblis. Suara mendesing. Kaisar Bulu Hijau berubah menjadi seberkas cahaya hijau dan menembus langit, menghilang tanpa jejak. Awan kesusahan di langit bergejolak lebih hebat lagi. Melihat kesengsaraan surgawi yang mengerikan terjadi, Su Fang diam-diam berkata di dalam hatinya, Senior Bulu Hijau, saya harap Anda dapat dengan aman melampaui kesengsaraan ini. Dari dunia kecil di negara bagian Zhao hingga sekarang, Kaisar Bulu Hijau seperti ayah dan kakak laki-laki Su Fang. Di gerbang Sianza, dia pernah mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan Su Fang. Sekarang Kaisar Bulu Hijau bertekad untuk mengatasi kesengsaraan sendirian, hati Su Fang berdebar kencang. Dia tidak bisa bersantai. Lau menghela nafas dalam batu giyok darah di tubuhnya. Su Fang, setiap orang memiliki takdirnya masing-masing. Jika kamu ikut campur secara paksa, itu akan merugikan Kaisar Bulu Hijau. Jangan khawatir, Kaisar Bulu Hijau adalah bangsawan di antara ras iblis. Karena hubungannya dengan Anda, dia juga telah dinodai oleh pemeliharaan tertinggi Anda. Kesengsaraan besar Kaisar Iblis ini tidak akan menjadi masalah baginya. Saya harap begitu. Asteris Wus gelombang Asteris. Burung naga itu terbang turun dari langit dengan nyala api yang membakar dan mendarat di samping Su Fang. Saat dia hendak memasukkan burung naga ke alam naga sejati, burung naga tiba-tiba mengeluarkan api emas dari mulutnya dan melayang ke arah Su Fang. Setelah memuntahkan api ini, aura burung naga tiba-tiba menjadi lebih lemah. Ini adalah, Su Fang terkejut. Sayangnya, burung naga tidak dapat berbicara. Ia hanya bisa berteriak tanpa henti, mendesak Su Fang untuk menelan api ini. Su Fang memindainya dengan kemampuan kesempurnaannya yang luar biasa, dan matanya langsung berbinar. Ternyata nyala api tersebut mengandung kekuatan matahari yang menakjubkan. Itu berbeda dari kispiritual merah yang diserap oleh cermin suci asal. Nyala api ini juga mengandung kekuatan unik burung naga dan memiliki aura dewa. Pada saat ini, Lau tertawa mengejek dari batu diok darah di tubuhnya. Ini barang bagus. Burung naga menyerap sinar matahari dan memadatkannya melalui bakat istimewanya. Ini pasti akan sangat berguna untuk budidaya meridian yang Anda. Putramu tidak buruk. Dia tahu bagaimana berbakti kepada ayahnya. Lau, kamu nakal lagi. Su Fang tidak tahu harus tertawa atau menangis. Dia membuka mulutnya dan menyedot api emas ke dalam tubuhnya. Begitu memasuki tubuhnya, api emas langsung menuju istana dao langit dan bumi dan memasuki meridian yang dirodain yang dao yang dibentuk oleh 39 meridian yang terjadi getaran hebat. Meridian yang ke-40 berhasil mengembun. Meridian yang ke-40 akan segera lahir. Tiba-tiba, hanya dengan menyerap api dari burung naga, meridian yang akan segera lahir. Sejak 39 meridian yang lahir, Su Fang telah mengembangkan transformasi 9 yang 9. Sekarang setelah dia mendapatkan api khusus burung naga, Su Fang tidak mengharapkan kelahiran meridian yang Secara mengejutkan, Su Fang menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengaktifkan transformasi 9 yang 9. Semua kekuatan di roda yin yang dao terkonsentrasi pada meridian yang ke-40. Pada saat yang sama, dia mengaktifkan cermin suci asal dan menyerap yin ki yang dingin ke dalam tubuhnya untuk menyatu dengan kekuatan yang yang ganas di roda yin yang dao. Empat pusaran air yin yang yang dibentuk oleh 39 meridian yang terbakar dengan ganas. Seluruh istana dao langit dan bumi bergetar. Setelah setiap serangan, kekuatan yang akan melewati beni dunia dan kekuatan dunia yin dan yang akan terus meningkat. Beni dunia memancarkan aura dewa yang mengejutkan. Kedua daun yang dibentuk oleh tubuh sejati terate hitam dan tubuh kaisar awan api juga bersinar dengan cahaya misterius dan mempesona. Membelanjakan. Di bawah serangan Su Fang yang tiada henti, nyala api kekuatan yang menyapu roda yin yang dao dan menyerbu ke meridian yang menyerang. Setelah serangkaian getaran hebat, meridian ini berubah menjadi meridian sederhana berwarna giyok sama dengan N garis bawah R. Meridian yang ke-40 berhasil lahir. Meridian yang yang baru lahir ini bergerak secara otomatis dan bergabung dengan meridian yang ke-39 dari roda yin yang dao, berubah menjadi meridian yang ke-40 dari roda yin yang dao. Kekuatan yang dalam roda yin yang dao mengalami perubahan kualitatif lainnya. Tidak hanya menjadi lebih berat, namun vitalitas dalam tubuhnya juga menjadi lebih bertenaga. Kekuatan hidupnya menjadi lebih kuat dan mencapai ketinggian baru. Meridian yang ke-40 berhasil lahir. Tampaknya kerusakan pada roh Dharma Awan Ungu tidak membawa kesialan bagi saya. Keberuntungan saya masih ada. Sufang sangat gembira memiliki meridian yang lainnya. Luo berkata dari batu giyok darah, di jalur kultifasi, yang paling penting tetaplah diri Anda sendiri. Keberuntungan, teknik, dan harta semuanya saling melengkapi. Pikirkan tentang itu. Untuk menetaskan telur batu dan melahirkan burung naga, berapa banyak kekuatan ki, vital ki, dan yang yang Anda konsumsi. Sekarang, itu telah dilunasi kepada Anda. Itu juga merupakan hasil kerja keras Anda. Ini bukan hanya keberuntungan. Luo, kamu benar. Namun, jiwa Dharma Awan Ungu sangat penting bagi saya. Saya harus melakukan semua yang saya bisa untuk memulihkannya dan bahkan membuatnya sempurna. Setelah mengakhiri percakapan dengan Luo, Sufang menggunakan teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi dan menggabungkannya dengan kemampuannya yang sempurna untuk merasakan aura Kaisar Bulu Hijau. Namun hasilnya mengecewakan Sufang, da. Kaisar Bulu Hijau jelas tidak ingin Sufang membantunya melewati masa kesusahan besar. Dia sengaja menggunakan kemampuan bawaannya dan melakukan perjalanan melalui kehampaan ke tempat yang tidak diketahui, jauh di luar jangkauan deteksi Sufang. Bas, gelombang. Saat dia hendak terus merasakan aura Kaisar Bulu Hijau, sesuatu tiba-tiba muncul dari dalam pikirannya. Beberapa rune dao takdir misterius tiba-tiba muncul di sekitar celah ilahi atau di lautan kekuatan Dharma. Teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi sudah lama tidak berhasil. Siapa yang merasakan aura saya? Mungkinkah itu ahli iblis? Saat berikutnya, dua aura mengejutkan lainnya menyapu Sufang dengan cara yang sangat mendominasi. Yang mulia abadi, dan bukan hanya satu, tapi dua. Sufang dah terkejut. Dia tidak punya waktu untuk memasuki alam naga sejati. Suara mendesing. Lebih dari selusin sosok muncul di langit alam abadi dan muncul di hadapan Sufang. Di antara orang-orang yang datang, dua adalah yang mulia abadi. Salah satunya adalah seorang lelaki tua gemuk dengan wajah baik hati. Dia memiliki aura kekayaan yang unik bagi para ahli di Great Star Hall. Yang mulia abadi lainnya memiliki kepala botak dan mengenakan jubah daois yang aneh. Dia tampak sangat mirip dengan Biksu Sangde dan juga memiliki aura seorang kultifator Buddha. Namun, auranya seratus kali lebih kuat daripada aura Sangde. Di antara selusin petani lainnya, ada seorang wanita berbaju hijau. Dia sangat cantik dan tidak kalah dengan Huang Fufei. Namun, dia memiliki ekspresi arogan di wajahnya dan aura Great Star Hall. Jelas sekali, dia adalah seorang nona muda dengan status luar biasa di Great Star Hall. Di belakang kultifator Buddha itu ada seorang pemuda berjubah merah. Itu tidak lain adalah Gong Wei Yu. 1452. Mengapa Gong Yu ada di sini bersama Ola Grandstar dan para penggarap sekte Buddha? Sufang mengangkat alisnya, penerjemah, editor terjemahan Endless Fantasy, terjemahan Endless Fantasy. Sufang dan Ola Grandstar telah menjadi musuh bebuyutan. Gong Yu juga punya motif tersembunyi. Orang-orang ini jelas ada di sini untuk menyakiti Sufang. Namun, sudah terlambat untuk bersembunyi di alam naga sejati. Bahkan jika alam naga sejati berubah menjadi setitik debu, kekuatan ilahi dari yang mulia surgawi dapat menghancurkan kekosongan di mana alam naga sejati berada. Pada saat itu, alam naga sejati tidak punya tempat untuk bersembunyi. Tidak mungkin untuk melarikan diri secara langsung. Hampir mustahil untuk lepas dari tangan dua yang mulia surgawi. Sufang tidak takut menghadapi dua yang mulia surgawi di dunia besar surga persegi. Dia bahkan bisa menggunakan kekuatan dunia untuk membunuh dua yang mulia surgawi. Namun, dia tidak tahu seberapa jauh dia dari Square Heaven Great World. Monster iblis abadi belum pulih. Tidak mungkin bagiku untuk menghadapi dua yang mulia sendirian. Apa yang harus aku lakukan? Otak Sufang bekerja cepat untuk memikirkan solusinya. Namun, dia tidak dapat menemukan ide bagus dalam waktu sesingkat itu. Saya hanya bisa mengambil satu langkah dalam satu waktu. Sufang hanya bisa gigit jari dan menunggu perubahannya. Tampaknya rohki Dharma Ungu telah rusak, dan keberuntungannya juga rusak. Dia baru saja membentuk yang meridian, dan nasib buruk menyusul. Sufang diam-diam memasukkan burung naga ke alam naga sejati. Pada saat yang sama, dia memindahkan cermin, arsip guntur suanming, pedang samsara dunia bawah, dan artefak daul lainnya ke dalam peti mati penguburan langit. Peti mati penguburan langit bisa menyembunyikan aura seseorang. Ketika raja mati bersembunyi di peti mati penguburan langit, dia bahkan bisa lolos dari hukuman surgawi. Sufang. Dia masih hidup setelah menjadi gila. Lebih dari sepuluh orang terbang menuju Sufang. Kaisar Su, kita bertemu lagi. Tetua gemuk dari Grand Star Hall berkata sambil tersenyum. Dia adalah yang mulia bintang keberuntungan. Aku tidak menyangka bahwa yang mulia dari aula bintang besar akan mengenali orang sepertiku. Aku tidak ingat di mana aku pernah melihatmu sebelumnya, kata Sufang dengan sikap yang tidak merendahkan atau sombong. Yang mulia raja Su bukanlah siapa-siapa. Dialah yang memaksa aula Grand Star tidak memiliki tempat di alam abadi. Terlebih lagi, yang mulia ini secara pribadi telah menyaksikan keperkasaan yang mulia, Kaisar Su. Kaisar Guntur Pembantaian Surgawi berhasil menaklukkan pasukan puluhan juta pembudidaya yang telah bangkit dengan mudah. Seberapa mendominasikah hal itu? Belum lama ini, kamu sendirian menyelamatkan alam abadi ini dan berperang melawan pasukan puluhan juta iblis. Bahkan penguasa iblis Manshi pun mati di tanganmu. Sosok yang tiada taranya, penguasa mutlak dari wilayah abadi ini, bahkan Empyrean ini tidak punya pilihan selain menghormati Anda. Bagaimana Anda bisa menjadi karakter minor? Yang mulia abadi Jising berbicara tanpa lelah. Senyumannya tidak berubah, tapi matanya yang dalam dipenuhi rasa dingin. Kata-katanya membuat semua orang terkejut. Mata ahli Buddha itu berkedip-kedip saat dia mengukur Sufang sekali lagi. Gong Yu bahkan lebih terkejut lagi. Dia memandang Sufang seolah-olah dia baru melihatnya untuk pertama kali. Wanita cantik berbaju hijau itu terkejut. Matanya dipenuhi rasa tidak percaya dan cemburu. Jadi ternyata kamu sudah berada di alam abadi ini selama bertahun-tahun dan memperhatikanku. Sungguh suatu kehormatan bagiku, Sufang. Hati Sufang tiba-tiba tenggelam. Yang mulia abadi Jising jelas merupakan seekor harimau yang sedang tersenyum. Terlebih lagi, dia tahu banyak tentang latar belakang Sufang. Tidak mudah baginya untuk melarikan diri tanpa cedera hari ini. Diam-diam, suara dingin Gong Yu terdengar dari Naschen spiritnya. Gong Yu, apa yang terjadi? Gong Yu memperlihatkan ekspresi tak berdaya dan menjawab dengan jiwanya yang baru lahir. Tuan muda Sufang, tolong jangan salahkan saya. Saya bahkan tidak bisa melindungi diri saya sendiri. Kemudian, Gong Yu perlahan menjelaskan dengan Naschen spiritnya. Ternyata gejolak langit dan bumi telah membawa bencana besar bagi istana ilahi dan hampir hancur. Untungnya, Nenek Moyang Gong Yu pernah menyelamatkan nyawa seorang ahli yang mulia. Pakar yang mulia surgawi ini bersumpah untuk membayar kembali istana ilahi dan meninggalkan jimat kontak. Ketika bencana telah melanda istana ilahi, Gong Yu tidak punya pilihan selain menghancurkan jimat itu. Dia tidak mengira ahli yang mulia ini akan tiba tepat waktu dan menyelesaikan krisis di istana ilahi. Pakar yang mulia surgawi yang tak tertandingi ini adalah kultifator Buddha di depannya. Namanya adalah di Zen Master. Yang mengejutkan Gong Yu, seorang anggota klan istana ilahi yang menentang Gong Yu diam-diam mengungkapkan berita tentang istana sekuler tanpa batas kepada guru di Zen. Akibatnya, di bawah wortel dan tongkat guru di Zen, Gong Yu harus membawanya ke alam abadi untuk menemukan Su Fang. Mereka akan memasuki istana sekuler tanpa batas bersama-sama sesuai dengan kesepakatan awal mereka. Yang lebih tidak terduga lagi adalah ketika Gong Yu hendak mengeksekusi anggota klannya, dia melarikan diri dari istana ilahi dan menyebarkan berita tersebut ke kamar dagang di Aula Bintang Besar. Hasilnya, wanita berpakaian hijau di Great Star Hall tertarik. Dia juga menemukan yang mulia abadi Ji Sing yang telah lama tiba di alam abadi ini. Wanita berpakaian hijau itu bernama Yun Kiao. Dia adalah cucu dari salah satu tetua agung di Aula Bintang Besar. Dia memiliki status yang sangat tinggi di Great Star Hall dan juga seorang jenius tiada taraf yang tidak lebih lemah dari Gong Yu. Sebelumnya, Ji Sing Immortal Venerate dan di Zen Master pernah terlibat pertarungan sengit yang berakhir imbang. Pada akhirnya, mereka mencapai kesepakatan untuk memasuki istana sekuler tanpa batas bersama-sama. Awalnya, mereka mengira Su Fang telah mengamuk dan tidak dapat bertahan hidup. Namun, begitu mereka memasuki istana sekuler tanpa batas, mereka tidak bisa meninggalkan Su Fang. Oleh karena itu, mereka mencari keberadaan Su Fang kemana-mana. Mereka tidak menyangka akan menemukan Su Fang dalam keadaan selamat di sini. Gong Yu akhirnya menasihati, Tuan Muda Su Fang, Anda mengusir Aula Bintang Besar dari alam abadi ini dan mereka sangat membenci Anda. Anda harus berhati-hati dan menundukkan kepala bila perlu. Selain itu, pencerahan etiril Anda adalah kartu truf yang menyelamatkan jiwa. Anda harus memanfaatkannya sepenuhnya. Su Fang mencibir dalam hati, Kamu pasti tidak mau disandara oleh di Zen Master, kan? Anda memberitahu saya begitu banyak karena Anda ingin menggunakan saya untuk berurusan dengan di Zen Master dan yang mulia abadi dari Aula Bintang Besar. Dia diam-diam bertanya dengan jiwanya yang baru lahir, Tuan Muda Gong Yu, mengapa saya memerlukan pencerahan halus untuk memasuki istana sekuler tanpa batas? Gong Yu menjawab, Saya tidak akan menyembunyikannya dari Tuan Muda Su Fang. Istana sekuler tanpa batas sebenarnya dibangun di area terlarang di dunia yang rusak. Ada lapisan segel dunia di dalamnya. Karena berlalunya waktu, beberapa di antaranya segel dunia telah menjadi kacau. Bahkan dengan bulu istana, sulit untuk masuk. Hanya kemampuan ilahi pencerahan etiril Tuan Muda Su Fang yang dapat masuk dan keluar dari area terlarang. Kemampuan ilahi pencerahan etiril Kemampuan ilahi pencerahan etiril tidak hanya dapat membangkitkan asal-usul dunia, mencuri asal-usul dunia makro yang menyatu dengan Realm Lord, mengembangkannya hingga puncaknya, tetapi juga menggunakan kemampuan ilahi pencerahan etiril untuk masuk dengan bebas dan keluar dari area terlarang di dunia makro yang dikendalikan oleh Realm Lord. Kemampuan ilahi pencerahan etiril bukanlah rahasia di dunia makro. Itu hanya dianggap sebagai lelucon. Mendengar perkataan Gong Yu, Su Fang merasa lega. Setidaknya dia punya kartu truf di tangannya. Wanita berpakaian hijau, Yun Kiao, tiba-tiba berkata dengan suara dingin, Penatua Jising, pria ini telah melawan Aula Bintang Besar dan menyebabkan kerugian besar di Aula Bintang Besar. Bunuh saja dia secara langsung. Mengapa membuang-buang nafas? Dia yang mulia Jising terkekeh, tapi matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Pada saat ini, guru di Zen berkata, Orang ini adalah kunci untuk memasuki istana sekuler tanpa batas. Jika kita membunuhnya, bagaimana kita akan memasuki istana sekuler tanpa batas untuk mendapatkan harta karun itu? Sejauh yang saya tahu, Su Fang bukanlah satu-satunya kultifator yang menguasai kemampuan ilahi pencerahan etiril. Di masa lalu, dia pernah menawarkan kemampuan ilahi pencerahan etiril kepada konstelasi sembilan surga dan pintu gulir segudang langit jernih. Sekarang, kedua sekte ini sama-sama telah dianeksasi olehnya. Selama kita memasuki dunia surga persegi dan menemukan anggota tingkat tinggi dari kedua sekte ini, tidak akan sulit untuk mendapatkan kemampuan ilahi pencerahan halus. Yang mulia Ji Sing masih tertawa. Namun, ketika cahaya ilahi di matanya menyapu Su Fang, ada jejak keserakahan di dalamnya. Dia secara pribadi telah menyaksikan kekuatan ilahi yang tak tertandingi dari segel petir Suan Ming milik Su Fang. Bagaimana mungkin dia tidak serakah? Di Zen Master berkata dengan acuh tak acuh, ide yang mulia Ji Sing bagus, tapi sayangnya. Belum lama ini, saya secara pribadi menyelinap ke dunia surga persegi dan menangkap lebih dari 10 anggota tingkat tinggi dari konstelasi 9 surga. Setelah mencari jiwa mereka, saya memperoleh kemampuan ilahi pencerahan halus. Su Fang dah terkejut. Perlu diketahui bahwa bahkan yang mulia yang kuat seperti nyonya abadi Frozen Dream tidak dapat memasuki penghalang dunia dari dunia surga persegi. Bisa dibayangkan kekuatan pertahanannya. Master di Zen ini mampu menyelinap ke dalam dunia surga persegi. Jelas sekali, dia memiliki kemampuan ilahi atau artefak Dao yang luar biasa. Terlebih lagi, sebagai seorang kultifator Buddha, dia langsung melakukan pencarian jiwa dan mengatakannya dengan santai. Terlihat bahwa dia juga orang yang kejam dan tidak kenal ampun. Su Fang telah bertemu dengan dua orang kultifator Buddha. Salah satunya adalah Biksu Seraka Sangde, yang takut mati, dan yang lainnya adalah Yang Mulia di Zen yang kejam. Dengan adanya seorang kultifator Buddhis seperti itu, tidak mengherankan jika agama Buddha mengalami kemunduran dan bahkan menghilang dari dunia surga persegi. Yang Mulia Ji Sing bertanya, apa hasilnya? Di Zen Master menggelengkan kepalanya dan berkata, dengan bakat kultifasiku, aku memerlukan setidaknya seratus ribu tahun untuk mengembangkan sedikit kemampuan ilahi pencerahan halus. Aku khawatir tidak mungkin bagiku untuk mencapai tingkat di mana aku bisa masuk dan keluar dari area terlarang istana sekuler tanpa batas sesuka hati. Setelah jeda, guru di Zen melihat ke arah Su Fang dan berkata, sejauh yang saya tahu, Kaisar Su ini telah menggunakan kemampuan ilahi pencerahan halus berkali-kali untuk dengan mudah membangkitkan asal-usul dunia surga persegi dan menyatu dengannya. Tentu saja, dia telah mengembangkan kemampuan ilahi pencerahan etiril ke tingkat yang sangat tinggi. Dia satu-satunya yang bisa memasuki istana sekuler tanpa batas. Gong Yu, Yang Mulia Ji Sing, Yang Mulia Yun Kiao, dan para penggarap Aula Grand Star lainnya semuanya terkejut. Untuk menjadi Yang Mulia Abadi, seseorang tidak hanya membutuhkan sumber daya dan keberuntungan, tetapi juga bakat budidaya adalah fondasinya. Dengan kemunduran agama Buddha dan hilangnya metode kultivasi dan kemampuan ilahi, seseorang membutuhkan lebih banyak lagi bakat yang menantang surga untuk berkembang ke tingkat yang mulia abadi. Bakat kultivasi di Zen Master bisa dikatakan sangat mengejutkan. Bahkan guru di Zen merasa kesulitan untuk mengembangkan kemampuan ilahi pencerahan halus. Su Fang masih sangat muda dan baru berkultivasi selama beberapa tahun, namun dia telah menguasai kemampuan ilahi pencerahan halus hingga tingkat seperti itu. Dapat dilihat betapa bakat kultivasinya menantang surga. Yun Kiao dan Gong Yu dianggap sebagai jenius tak tertandingi di Square Heaven World. Dibandingkan dengan Su Fang, bahkan mereka pun merasa malu. Mereka memandang Su Fang dengan sangat terkejut dan cemburu. Niat membunuh yang dingin melintas di mata Yun Kiao. Dia berkata dengan acu tak acu, kalau begitu, biarkan dia tetap hidup untuk saat ini. Tapi untuk mencegah kecelakaan, kita harus membelenggu dia. Di Zen Master menganggup dan berkata, Nona Yun Kiao benar. Kaisar Su, aku harus merepotkanmu kali ini. Saat kita keluar dari istana sekuler tanpa batas, aku akan melepaskan belenggu untukmu. Bagaimana menurutmu? Begitu dia selesai berbicara, dia membentuk segel yang mengembun menjadi tanda terata emas. Benda itu memancarkan aura suci dan melesat ke arah glabela Su Fang. Guru di Zen ini begitu sombong sehingga dia ingin membelenggu Su Fang secara langsung. Ini. Mata Su Fang yang dalam terbakar amarah. Dia hendak mengeluarkan arsip guntur Suan Ming. Luo Zhong berteriak dari blut jade di tubuhnya, Su Fang, kamu harus menanggung ini. Di Zen Master, kamu memperlakukan Su Fang seperti ini. Aku pasti akan membalasmu sepuluh kali lipat. Su Fang tidak lagi ragu-ragu. Dia membuka samudera bukaan ilahi dan membiarkan teratai emas memasuki bukaan ilahi dan memasuki yang abadi miliknya. Di Zen Master berkata, itu bagus. Yun Kiao masih menatap Su Fang dengan tajam. Dia mengeluarkan ramuan hitam dan berteriak dengan dingin. Guru di Zen membelenggumu, tetapi Bale Hong Sing tidak mempunyai sarana untuk menundukkanmu. Bukankah ini tidak adil? Ambil ramuan beracun ini. 1453. Su Fang mengulurkan tangan dan mengambil pil beracun di tangannya. Dia mencibir dan menelan pil beracun itu. Hatinya menjadi tenang. Belenggu guru di Zen dan pil beracun Yun Kiao tampaknya dengan kuat mengendalikan hidup dan mati Su Fang. Namun, bagi Su Fang, itu hanya lelucon. Mengapa? Teknik penyusutan kehidupan dapat mematahkan banyak mantra pembatas, terutama yang berhubungan dengan roh primordial. Su Fang tidak menganggap serius belenggu roh primordial guru di Zen. Adapun pil beracun Yun Kiao, itu adalah obat kuat untuk hantu. Itu bahkan bukan masalah. Sebaliknya, Su Fang mengingatkan dirinya sendiri. Setelah menjadi penguasa alam abadi ini, dia mendominasi, tetapi dia tidak bisa menerima penghinaan apapun. Dia terlalu gelisah. Untungnya, Luo mengingatkannya tepat waktu. Kalau tidak, dia tidak hanya tidak bisa bertahan hidup, tapi dia juga tidak akan bisa pergi ke istana abadi. Yun Kiao mencibir dengan puas, dan kemudian berkata dengan nada menghina, Kaisar Su, penguasa alam abadi ini, ternyata adalah seorang pengecut yang takut mati. Jika Anda bersikeras untuk tidak patuh, Anda mungkin harus berusaha keras. Yang mulia Jising diam-diam menghela nafas lega. Dia sangat mengenal Su Fang. Dia tahu bahwa Su Fang tidak hanya memiliki kemampuan ilahi dan artefak dao yang menantang surga, tetapi dia juga memiliki seorang ahli yang mulia di sisinya. Pada saat ini, Su Fang dengan patuh menerima belenggu guru di Zen dan menelan pil beracun tersebut. Jelas sekali, yang mulia ahli di sisinya pasti terluka parah setelah bertarung dengan yang mulia iblis Men Sen dan yang mulia iblis Men Si. Para ahli surgawi yang terhormat tidak mudah terluka. Begitu mereka terluka, mereka membutuhkan setidaknya ribuan tahun untuk pulih. Jika bukan itu masalahnya, bagaimana Su Fang bisa begitu patuh? Adapun berbagai kemampuan ilahi dan artefak dao yang menantang surga, yang mulia Jising juga sangat mewaspadainya. Namun, roh primordial Su Fang dibelenggu dan dia telah meminum pil beracun dari Aula Grand Star. Begitu dia bertindak, bahkan seorang ahli surgawi pun akan berubah menjadi genangan darah. Kekhawatiran terakhir yang mulia Jising hilang. Memikirkan artefak dao Su Fang dan kemampuan ilahi yang menantang surga, yang mulia Jising tahu bahwa pasti ada banyak rahasia. Pulau yang mulia Jising Yang mulia Jising, yang mulia Jising, Jising, ancam Yun Kiao, melihat Su Su Fang. Atau, Kiao-Kiao. Su Fang mencibir dalam hati, Jika bukan karena monster iblis abadi belum pulih, dan aku harus memasuki istana sekuler tanpa batas, apakah kamu berhak menjadi begitu sombong di hadapanku? Aku akan membiarkanmu berpuas diri untuk sementara waktu. Begitu kita memasuki istana sekuler tanpa batas, monster abadi dan iblis akan pulih. Terjemahan-terjemahan-terjemahan-terjemahan-terjemahan tadi, tapi terjemahan-terjemahan-terjemahan-terjemahan-terjemahan adalah terjemahan Kaisar, adalah Fang Fang. Su Fang tidak terlalu khawatir tentang keamanan dunia surga persegi dan alam abadi lainnya. Tentara iblis tidak memiliki naga dan tidak dapat menembus penghalang dunia. Ancaman dari sembilan kata-kata paku dewa iblis juga diminimalkan. Biarkan-biarkan. Biarkan-biarkan-biarkan. Kebenaran Yang Mulia Kebenaran membentuk segel. Sebuah suan guang melilit Su Fang dan Gong Yu, lalu menghilang. Yang Mulia Jising, Yun Kiao, dan Yang Mulia Jising mengikuti. Sekitar sebulan kemudian, suara mendesing. Kaisar Bulu Hijau dan seorang wanita berbaju hijau muncul di langit di atas dunia abadi yang sunyi ini. Aura Kaisar Bulu Hijau sangat halus. Seolah langit dan bumi tidak bisa membelenggunya. Dia tampak bangga dan mendominasi. Matanya dalam. Kadang-kadang, cahaya tajam muncul. Saking tajamnya hingga seolah mampu merobek kehampaan. Kaisar Bulu Hijau telah melewati kesengsaraan dewa iblis. Dia telah menjadi dewa iblis yang tiada taranya. Wanita berbaju hijau di sampingnya tampak lebih menakutkan daripada Kaisar Bulu Hijau. Dia bahkan lebih kuat dari Yang Mulia Guru Kebenaran dan Yang Mulia Jising. Dia berada di level yang sama dengan Nisia Immortal Fenerate dan Frozen Dream Immortal Elder. Mata Kaisar Bulu Hijau berkedip-kedip dengan cahaya ilahi. Dia tercengang. Dia benar-benar menghilang tanpa jejak. Kemana dia pergi? Wanita berbaju hijau berkata, Karena orang yang kamu cari tidak ada di sini, ikuti aku ke dunia iblis. Kaisar Bulu Hijau berkata, Saat aku pergi ke benteng Demon Down, aku akan menghancurkan terowongan ruang waktu yang menghubungkan dunia iblis ke wilayah abadi ini. Lalu, aku akan mengikuti Lord Demon Sein ke dunia iblis. Wanita berbaju hijau itu mengerutkan kening. Ras iblis selalu berselisih dengan dao abadi dan dunia iblis. Jika Anda ikut campur dalam perang iblis abadi tanpa alasan, itu akan membawa banyak masalah ke dunia iblis. Ketika saya melewati domain abadi ini, saya melihat bahwa Anda berasal dari ras roh. Bakat Anda luar biasa. Itu sebabnya saya membantu Anda ketika Anda akan gagal dalam kesengsaraan Anda. Saya juga meminta Anda untuk bergabung dengan Federace. Jangan sombong karena ini. Kaisar bulu hijau menangkupkan tinjunya dan membungkuk. Ras iblis memaksa Senior Raskun untuk membuka terowongan itu. Setelah Senior melarikan diri, dia bersumpah untuk menghancurkannya. Senior Kun Rache telah banyak membantuku. Sebelum meninggalkan domain abadi ini, saya harus memenuhi keinginannya. Saya harap Lord Demon Sein dapat membantu saya. Baik, saya akan membantu Anda sekali lagi. Saya harap setelah Anda bergabung dengan perlombaan bulu saya, Anda dapat dengan cepat meningkatkan kekuatan Anda dan menjadi pembangkit tenaga listrik perlombaan bulu. Terima kasih, Tuan Suci Iblis. Akhir dari domain abadi sama dengan N garis bawah R. Tidak ada apapun di depan mereka. Kekuatan alam ilahi sedang kacau di sini. Energi kacau menyapu semua jenis materi dan debu, menimbulkan kekacauan di kehampaan. Ada belenggu yang mengejutkan di ruang itu. Penggarap di bawah Sein Immortal Realm akan terpengaruh di sini. Di bawah mereka ada Star Abyss tingkat rendah. Karena ketidakseimbangan energi antara langit dan bumi, banyak benua material dan bintang-bintang yang hancur kehilangan energinya dan akhirnya jatuh ke dalam Star Abyss. Istana sekuler tanpa batas berada di Star Abyss di luar domain abadi. Suara mendesing gelombang. Master Trut-Trut, yang mulia laki Star, dan pembangkit tenaga listrik lainnya yang sedang menuju ke istana sekuler tanpa batas muncul di atas Star Abyss. Meski lingkungan di sini tidak banyak mempengaruhi mereka, mereka tidak berani menggunakan kemampuannya untuk menerobos ruang angkasa. Mereka hanya bisa terbang ke bawah. Nebula dan puing-puing menyapu dari segala arah, tapi itu bukan ancaman bagi mereka. Sebelum mereka bisa mendekat, mereka dihancurkan oleh medan energi. Setelah terbang seperti ini selama tiga tahun, kelompok itu masuk jauh ke dalam Star Abyss. Mereka bisa melihat pecahan benua yang lebih besar dari dunia abadi dan puing-puing bintang yang sangat besar. Namun, mereka semua terdiam. Tidak ada tanda-tanda kehidupan. Lambat laun, perjalanan menjadi semakin sulit. Hampir tidak ada jejak kiro alam di jurang maut. Kemampuan dewa untuk mengekstraksi esensi dari langit dan bumi dan meminjam energi dari bintang-bintang ditekan hingga batasnya. Bahkan kemampuan ilahi dan artefak dao pun ditekan. Dua pembangkit tenaga listrik yang tiada taranya, yang mulia kebenaran dan yang mulia bintang keberuntungan, tenang dan tenang. Pembangkit tenaga listrik lainnya dari Aula Grand Star, kecuali tiga dewa suci di atas alam enam dao, terus-menerus meminum pil untuk mempertahankan konsumsi ki sejati mereka. Yun Kiao dan Gong Yu setara satu sama lain. Mereka baru saja mencapai alam abadi dao sein pertama. Bakat budidaya mereka luar biasa. Mereka bisa dianggap jenius yang tiada taranya di seluruh dunia besar. Dalam lingkungan seperti itu, dua orang jenius yang tiada taranya masih bisa meminum pil untuk bertahan. Pada akhirnya, mereka tidak punya pilihan selain mengandalkan yang mulia Lucky Star dan yang mulia Trut-Trut untuk membantu mereka melawan belenggu dan berbagai bahaya. Su Fang terbang tanpa tergesa-gesa di tengah kelompok. Kelihatannya tidak mudah, tapi tidak sulit sama sekali. Meskipun tidak ada kiro alam di dalam jurang, benidunia Su Fang dapat dengan mudah berkomunikasi dengan kekuatan dunia. Jika bukan karena dia tidak ingin menarik perhatian, dia akan berperilaku seperti dua yang mulia abadi. Adegan ini menyebabkan Gong Yu dan Yun Kiao cukup terkejut. Kecemburuan dan niat membunuh muncul di mata mereka yang dalam. Lima tahun kemudian, material besar yang seratus kali lebih besar dari huang ze astral muncul di hadapan mereka. Bas, gelombang. Su Fang menggunakan Gong Yu sebagai sumber untuk merasakan aura istana sekuler tanpa batas. Kali ini, dia tiba-tiba merasakan aura yang memiliki asal-usul yang sama dengan Gong Yu. Benar saja, Gong Yu berkata dengan penuh semangat, kita hampir sampai di istana sekuler tanpa batas. Semua orang mempercepat dan tiba di kehampaan di luar benua material dan berhenti sama dengan N garis bawah satu. Berbeda dengan reruntuhan jurang lainnya, beberapa hutan dan sungai dapat dilihat di benua material ini. Jelas sekali, ada kiro alam yang sangat tipis di benua ini. Di astral abis yang terpencil ini, rasanya seperti keajaiban. Ini adalah dunia abadi tempat istana sekuler tanpa batas berada. Su Fang kaget. Kemudian, Su Fang menggunakan kemampuan kesempurnaannya yang luar biasa dan merasakan penghalang dunia di luar benua material. Meskipun banyak bagian dari penghalang dunia telah rusak dan runtuh, ia masih dapat mempertahankan operasinya dan menahan belenggu jurang maut. Benua material ini terletak di astral abis. Sudah puluhan ribu tahun berlalu, namun masih bisa bertahan hingga sekarang. Ini menunjukkan betapa kuatnya penghalang dunia. Terlebih lagi, masih ada spirit ki di dunia abadi. Jelas sekali, asal dunia belum habis. Ini menunjukkan betapa melimpahnya asal dunia. Pergi. Yang mulia abadi Jising melepaskan goblin besar bersayap dan terbang menuju benua. Engah gelombang. Setelah terbang dalam jarak pendek, goblin besar bersayap menabrak penghalang dunia dan terlempar sejauh beberapa meter. Namun, ia tidak terluka. Gong Yu berkata, penghalang dunia hanya digunakan untuk memblokir belenggu dunia. Ia tidak memiliki kemampuan menyerang. Hal yang paling kuat adalah istana sekuler tanpa batas dikelilingi oleh lapisan segel dan arai dunia. Kecerobohan sekecil apapun dapat menyebabkan kaisar abadi jatuh ke dalam arai dan mati. Ditambah lagi, terlalu banyak waktu telah berlalu, dan beberapa anjing laut dunia menjadi kacau. Jika arai dipecah secara paksa, itu akan menyebabkan seluruh penghalang dunia runtuh, dan istana sekuler tanpa batas akan dihancurkan. Guru Dizen bertanya, mengapa dunia abadi tempat istana sekuler tanpa batas terletak di jurang astral? Gong Yu menjawab, Menurut catatan istana ilahi, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, istana sekuler tanpa batas menarik hukuman surgawi. Ketua istana telah mengetahui sebuah petunjuk sebelumnya, jadi dia menggunakan kekuatan ilahi tertingginya untuk membawa istana sekuler tanpa batas ke star abis untuk menghindari hukuman surgawi. Nenek moyang klan istana ilahi adalah tetua agung dari istana sekuler tanpa batas. Dia tinggal di luar dengan tiga istana bulu. Hukuman surgawi. Sufang terkejut dan langsung teringat pada kaisar agung dunia bawah. Kaisar besar dunia bawah dihukum dengan hukuman surgawi karena dia menciptakan dunia abadi dunia bawah dan roh darah mati. Mengapa istana sekuler tanpa batas menarik hukuman surgawi? Sufang tidak bisa tidak bertanya-tanya. Dia diam-diam mengirimkan pesan kepada Gong Yu, Tuan Muda Gong Yu, jika tebakanku benar, pasti ada harta karun penentang surga di istana sekuler tanpa batas yang menarik perhatian jalan surgawi. Kamu sedang mencoba memasuki istana sekuler tanpa batas. Istana sekuler tanpa batas karena harta karun yang menentang surga ini, kan? Gong Anda ragu-ragu. Suara roh baru lahir Sufang berubah dingin. Mengapa, Tuan Muda Gong, Anda masih ingin menyembunyikannya? Jika Anda memberitahu saya sebelumnya, Anda dan saya dapat bekerja sama untuk menangani guru di Zen dan Aula Bintang Besar. Gong Yu tidak lagi ragu-ragu dan menjawab, Menurut catatan dari Istana Ilahi, Ketua Istana dari Istana Sekuler tanpa batas mengundang seorang ahli pemurni terkenal dari dunia makro untuk menyempurnakan senjata ilahi yang tiada taranya. Hasilnya, segera setelah senjata ilahi dimurnikan, Ketua Istana menarik perhatian kehendak jalan surgawi. Ketua Istana menyadari ketidaknormalan tersebut dan segera membawa istana ke dalam jurang astral untuk menghindari hukuman surgawi. Memperbaiki senjata ilahi. Dan senjata ilahi ini menarik perhatian kehendak jalan surgawi. Sufang terkejut lagi. 1454 Sufang menyimpulkan bahwa pandai besi yang disebutkan Gong Yu tidak lain adalah Kaisar Tianbao, yang menciptakan jiwa Dharma Awan Ungu. Kaisar Tianbao bahkan dapat menciptakan roh Dharma Awan Ungu, jadi tidak mengherankan jika dia juga dapat menciptakan artefak ilahi. Namun, artefak ilahi yang diciptakan oleh Kaisar Tianbao dapat menarik perhatian kehendak surga. Ini terlalu mengejutkan. Bahkan artefak ilahi tertinggi seperti cermin suci asal tidak begitu menantang surga. Sufang dengan cepat berkomunikasi dengan Lao in the blood jade, Lao, pernahkah kamu mendengar artefak ilahi seperti itu? Lao menjawab, saya belum pernah mendengarnya. Saya belum pernah mendengar tentang artefak ilahi yang akan memicu hukuman surgawi. Yang lebih aneh lagi adalah Lao, yang mengetahui hampir segalanya, belum pernah mendengarnya. Kaisar Tianbao mampu menciptakan roh Dharma Awan Ungu, yang menunjukkan kahliannya dalam menciptakan harta karun Dharma. Bahkan pandai besi terhebat di alam semesta pun tidak sebaik dia. Namun, jika senjata ilahi yang disempurnakannya benar-benar dapat menarik hukuman surgawi, itu jelas bukan karena kualitas senjata ilahi tersebut terlalu tinggi. Sebaliknya, itu karena senjata ilahi ini sama dengan jalan samsara abadi Kaisar Agung Dunia Bawah. Langit dan melanggar siklus samsara dao surgawi. Sesuatu yang dapat menyempurnakan jiwa Dharma Awan Ungu kemungkinan besar berhubungan dengan harta karun ini. Su Fang, kamu harus ekstra hati-hati. Kultifator Buddha dan yang mulia abadi dari Aula Grand Star bukanlah ancaman besar bagi Anda, tetapi harta karun istana sekuler tanpa batas yang menantang surga adalah bahaya terbesar yang akan Anda hadapi. Lau melanjutkan analisisnya dan dengan sengaja mengingatkan Su Fang. Hukum, aku mengerti. Su Fang juga menjadi waspada. Tuan Muda Su Fang, roh primordial Anda dibelenggu oleh guru di Zen dan Anda telah menelan pil racun dari Aula Grand Star. Apakah Anda masih dapat menggunakan kemampuan ilahi tertinggi Anda? Gong Yu mengirimkan suaranya lagi. Sepertinya dia tidak percaya Su Fang bisa dikendalikan dengan mudah. Su Fang menjawab tanpa daya, guru di Zen adalah seorang kultifator Buddha. Roh primordial yang ia ciptakan berbeda dengan kultifator Dao Abadi. Sulit untuk melepaskan diri dari belenggu. Pil racun di Grand Star Hall juga sangat kuat. Bahkan aku tidak bisa memecahkannya dalam waktu singkat. Gong Anda sangat kecewa. Ayo pergi, kita harus bergegas ke istana sekuler tanpa batas sesegera mungkin. Trutsage melambaikan lengan bajunya, dan Xuan Guang muncul, menyelimuti Gong Yu dan Su Fang saat mereka terbang menuju benua. Seperti yang dikatakan Gong Yu, penghalang dunia hanya digunakan untuk melawan kekuatan belenggu dunia. Ia tidak memiliki kemampuan menyerang. Namun, tidak mudah untuk melewati penghalang dunia dan memasuki benua tersebut. Untungnya, Gong Yu memiliki bulu istana. Setelah mengaktifkannya, itu bisa melepaskan aura pelindung yang memungkinkan dia melewati formasi arai dan memasuki penghalang dunia. Ada total tiga bulu istana yang harus dilewati dan dimasuki oleh guru Di Zen, Gong Yu, dan Su Fang di atas benua. Harta karun seperti itu tidak aman di tanganmu. Mengapa kamu tidak memberikannya kepadaku untuk diamankan? Di Zen Master berkata dengan sangat sopan, tetapi dia tidak ragu-ragu mengambil tiga bulu istana untuk dirinya sendiri. Istana bulu memiliki kemampuan menantang alam untuk meningkatkan kecepatan kultivasi seseorang. Apalagi harus memiliki fungsi khusus di istana sekuler tanpa batas. Jika Tuan Di Zen memiliki bulu istana, itu akan sangat berguna baginya saat dia memperjuangkan harta karun di istana sekuler tanpa batas. Gong Yu dipenuhi dengan kebencian, tapi dia tidak berani menunjukkannya. Su Fang tidak peduli. Ketika saatnya tiba, belum lagi bulu istana. Bahkan nyawa Tuan Di Zen pun akan diambil. Biksu Sang de kebetulan kekurangan metode penanaman Buddha dan kekuatan ilahi. Jising Immortal Venerate dan selusin ahli dari Grand Star Hall hanya bisa masuk melalui world barrier yang rusak. Ketika mereka tiba di atas benua, Guru Di Zen telah terbang jauh bersama Gong Yu dan Su Fang. Huh, Tuan Di Zen ini benar-benar ingin mengambil harta istana sekuler tanpa batas untuk dirinya sendiri. Bukankah dia takut dijejali sampai mati? Yun Kiao berkata dengan dingin. Yang mulia abadi Jising sangat tenang. Tidak masalah. Su Fang menelan pil racun di aula Grand Star. Tanpa penawarnya, dia akan mati sebelum memasuki istana sekuler tanpa batas. Pada saat itu, tidak ada yang bisa mendapatkan harta karun itu. Yun Kiao masih sedikit khawatir. Setelah memasuki istana sekuler tanpa batas, saya khawatir akan terjadi pertarungan hidup dan mati. Guru Di Zen itu tidak sederhana. Kekuatan ilahinya sangat kuat. Penatua Jising, Anda harus berhati-hati. Yang mulia abadi Jising terkekeh. Tuan Di Zen memang bukan Yang mulia abadi. Sebagai seorang tetua dari aula Grand Star, saya juga tidak mudah untuk menghadapinya. Jika saatnya tiba, mari kita bicara dengan kekuatan kita. Guru Di Zen memimpin Bong Yu dan Su Fang melintasi alam abadi dengan kecepatan kilat. Segera, mereka tiba di area pusat alam abadi. Kota abadi besar yang mencakup area seluas 10.000 mil tiba-tiba muncul di depan mereka. Di tengah kota abadi ada sebuah istana besar yang luasnya 100 mil. Istana sekuler tanpa batas. Setelah bertahun-tahun, istana sekuler tanpa batas masih tetap berwarna emas dan mempesona. Tembok istana yang tinggi berdiri tinggi dan megah, seperti istana domain ilahi, berdiri di tengah kota abadi. Istana megah seperti itu sulit dilihat di seluruh alam abadi, apalagi di seluruh alam abadi. Guru Di Zen terkejut, dan Su Fang bahkan lebih terkejut lagi. Mereka terbang melintasi kota abadi. Dari pecahan tembok dan reruntuhan di bawah, orang dapat mengetahui betapa makmurnya alam abadi tempat istana sekuler tanpa batas dulunya berada. Sayangnya, kini telah menghilang dalam sungai panjang sejarah, hanya menyisakan reruntuhan sama dengan N garis bawah R. Mereka tiba di luar tembok istana. Gong Yu mengingatkan, di dalam tembok istana terdapat area terlarang dari istana sekuler tanpa batas. Ada segel dunia di mana-mana. Guru, Anda harus berhati-hati dan jangan masuk ke dalam. Master Di Zen menganggup dan berkata, Kamu pintar, Junior. Jika kamu ingin menggunakan segel untuk berurusan denganku, kamu akan menjadi orang pertama yang kehilangan nyawamu. Nah, karena Anda adalah keturunan seorang teman lama dan Anda berperilaku sangat baik, ketika saya mendapatkan harta karun yang menantang surga itu, saya tidak akan mengambil harta dan warisan lainnya di istana sekuler tanpa batas. Semuanya akan menjadi milik Anda. Terima kasih atas kebaikan Anda, Guru. Gong Yu buru-buru mengungkapkan rasa terima kasihnya, tapi matanya dingin. Melihat Sufang, Guru Di Zen berkata, Jangan khawatir. Setelah ini, saya tidak hanya akan melepaskan belenggu pada jiwa baru lahir Anda, saya juga akan menghilangkan pil racun dari Aula Bintang Besar. Jika Anda mendapatkan harta apapun secara kebetulan, semuanya akan menjadi milik Anda. Saat Anda meninggalkan istana sekuler tanpa batas, Anda bisa menjadi penguasa alam abadi. Tapi setelah Anda memasuki istana sekuler tanpa batas, bagaimana menangani Aula Bintang Besar? Anda tahu apa yang harus dilakukan? Saya mengerti. Sufang berpura-pura mengerti, tapi dia mencibir di dalam hatinya. Guru Di Zen sangat kejam dan tanpa ampun. Jika dia benar-benar mendapatkan harta karun yang menantang surga itu, tidak hanya orang-orang di Aula Bintang Besar, tetapi juga Sufang dan Gong Yu akan terbunuh. Istirahatlah selama beberapa hari. Saat Anda pulih ke kondisi puncak Anda, kami harus melihat kemampuan surgawi pencerahan etiril Anda. Guru Di Zen berkata kepada Sufang dengan ekspresi yang menyenangkan. Lalu, dia melemparkan cincin penyimpanan ke Sufang. Di dalam cincin penyimpanan ada lebih dari seribu pil tingkat tertinggi. Itu semua adalah pil kuno yang berbeda dari yang pernah dilihat Sufang sebelumnya. Mereka dipenuhi dengan aura suci agama Buddha. Sufang tidak ragu-ragu. Dia menemukan tempat terpencil, duduk bersila, dan meminum pil untuk pemulihan. Di permukaan, Sufang tampak normal. Namun diam-diam, dia mendesak neter blutsi untuk mengubah daging, meridian, dan tulang di bawah kulitnya menjadi air darah. Sambil melahap dan menggabungkan pil, dia juga terus melahap tubuh yang mulia Iblis Manshi. Esensi kehidupan yang menyatu terus-menerus diberikan kepada monster abadi dan Iblis di alam naga sejati. Adapun pil racun dari Grid Star Hall, sudah lama dimakan oleh Gui-Gui sebagai tonik. Sufang tidak menyentuh belenggu jiwa baru lahir guru di Zen untuk saat ini. Itu pasti akan menarik perhatian guru di Zen. Sehari kemudian, orang-orang di Grid Star Hall juga telah tiba. Mereka buru-buru menelan pil untuk memulihkan ki sejati yang telah mereka konsumsi selama ini. Beri aku penawarnya. Sufang tiba-tiba membuka matanya. Dia diam-diam memerintahkan Gui-Gui untuk mengumpulkan darah beracun di wajahnya. Dia tampak seperti akan mati karena racun itu. Ini dia. Yun Kiao mencibir dan melemparkan pil ke Sufang. Sekitar sepuluh hari kemudian, suara mendesing. Sufang, yang sedang duduk bersila di reruntuhan, tiba-tiba menembakkan ki kesengsaraan yang mengejutkan. Ternyata setelah Sufang melahap ki Iblis di tubuh yang mulia Iblis Manshi dan menggabungkannya dengan sembilan yang ki sejati, budidayanya telah mencapai puncak alam abadi tiga Daosein. Dia hanya berjarak satu langkah. Setelah melahap pil buddha kuno guru di Zen, dia akhirnya mencapai puncak alam abadi tiga Daosein dan hendak mencapai alam abadi empat Daosein. Meskipun dunia abadi tempat istana sekuler tanpa batas berada memiliki ki roh langit dan bumi yang tipis, itu tidak cukup untuk mendukung kemajuan ahli alam suci abadi. Sufang mengeluarkan sepuluh pembuluh darah roh kuno dan menguburnya di dalam tanah. Tindakan ini menyebabkan semua orang terkejut dan serakah. Mereka memandang Sufang seolah-olah sedang melihat seekor domba gemuk. Mendesis, mendesis, mendesis. Kesengsaraan ki dengan cepat berubah menjadi api kesengsaraan dan menelan Sufang. Sufang berubah menjadi pria yang berapi api. Kekuatan api ilahi terpancar dalam radius lebih dari seratus kaki. Bebatuan di area tersebut meleleh, dan kotoran di placenta yang merembes keluar dari tubuhnya terbakar menjadi abu. Kekuatan api ilahi orang ini sungguh menakjubkan. Mata di Zen Master dan Ji Xing Immortal Fenerate dipenuhi dengan keterkejutan. Seorang ahli alam abadi empat Dao Sein. Aku tidak sebaik dia. Gong Yu dan Yun Kiao memiliki pemikiran yang sama. Mereka merasa malu karena inferioritas mereka terhadap Sufang. Setelah terbakar selama hampir sebulan, api kesengsaraan berangsurang surpadam. Aura Sufang sudah berada di alam abadi empat Dao Sein. Sufang menelan pil tersebut sambil menggunakan kekuatan ilahi dari alam primordial etiril dan kekuatan ilahi dunia untuk mengumpulkan ki roh langit dan bumi. Dalam sekejap, ki roh langit dan bumi dalam radius 10.000 mil tertarik dan melonjak menuju Sufang seperti tsunami. Kisaran fluktuasi ki roh langit dan bumi bahkan lebih mengejutkan, mencapai hampir 100.000 mil. Bahkan ahli Sein Immortal Realem di puncak 9 Dao Sein Immortal Realem jauh lebih rendah darinya dalam hal menyerap ki roh langit dan bumi. Hanya ahli yang mulia yang bisa mencapai tingkat seperti itu. Orang ini luar biasa. Pantas saja dia bisa menjadi penguasa alam surgawi. Bahkan tentara iblis pun dikalahkan olehnya. Guru di Zendan yang mulia Ji Sing tidak lagi terkejut ketika mereka melihat Sufang. Sebaliknya, mereka malah terkejut. Seorang ahli alam abadi 4 Dao Sein sebenarnya memiliki kemampuan untuk menyerap ki roh langit dan bumi. Orang ini benar-benar menantang surga. Gong Yu, Yun Kiao, dan selusin ahli dari Aula Grandstar bahkan lebih terkejut lagi. Saat berikutnya, mata Yun Kiao dipenuhi dengan rasa dingin. Saya tidak menyangka akan ada seorang jenius yang tiada taranya di alam surgawi yang sunyi. Namun, orang jenius selalu mati muda. Saat aku memasuki istana sekuler tanpa batas, hal pertama yang akan kulakukan adalah membunuhmu. Sufang merasakan niat membunuh Yun Kiao. Sudut mulutnya melengkung membentuk cibiran. Dia diam-diam bertanya pada monster iblis abadi, bagaimana pemulihan tubuh monster iblis abadi. Roh primordial kedua menjawab dengan dingin, dengan bantuan esensi kehidupan dari yang mulia iblis mensi, monster iblis abadi tidak hanya pulih sepenuhnya tetapi juga meningkat. Ia seharusnya memiliki kekuatan untuk melawan yang mulia jising. Terlebih lagi, kesadaran raja mayat hidup akan dikendalikan oleh mantra malamku. Ketika saatnya tiba, saya akan dapat menggunakannya untuk berurusan dengan para ahli dari Grand Star Hall. Sangat bagus. Tapi jangan bergerak untuk saat ini. Saya masih perlu menggunakan guru di zen dan yang mulia jising untuk menyelinap ke istana sekuler tanpa batas dan membunuh para ahli dari aula Grand Star. Kalau begitu, belum terlambat untuk mengambil tindakan. Su Fang tersenyum dingin. 1455 Cepat bawa kami ke istana dunia merah tanpa batas. Jika kamu berkultivasi di sini selama 10.000 tahun, apakah kami harus tinggal di sini selama 10.000 tahun? Tanpa menunggu Su Fang menstabilkan wilayahnya, Yun Kiao mendesaknya untuk memasuki istana dunia merah tanpa batas. Su Fang terbang ke udara dan tiba di atas istana dunia merah tanpa batas. Guru pencerahan kebenaran, bintang keberuntungan yang mulia abadi, dan yang lainnya juga terbang ke udara, tampak gugup dan penuh harap. Su Fang mengoperasikan trukinya yang halus dan mengaktifkan etiril miriat lausdau. Setelah membentuk segel, kekuatan suci yang sangat halus menutupi istana dunia merah tanpa batas. Tiga hari kemudian, istana dunia merah tanpa batas bergetar hebat. Tidak hanya istana dunia merah tanpa batas, tetapi seluruh dunia abadi dan jurang berbintang di sekitarnya bergejolak dan terdistorsi. Jurang sunyi senyap yang mematikan itu terusik. Sinar cahaya bintang melonjak ke langit dari dalam istana sekuler tanpa batas. Mereka mengembun menjadi bintang-bintang terang dan berkumpul untuk membentuk gulungan galaksi yang sangat luas yang menakjubkan. Sungguh kekuatan ilahi pencerahan sejati yang sangat menakjubkan. Semua orang terkejut dengan metode Su Fang dalam membangkitkan asal dunia. Dengan kekuatan ilahi seperti itu, menyerap energi dunia untuk budidaya akan menghasilkan hasil dua kali lipat dengan setengah usaha. Bahkan akan mudah untuk secara paksa merebut asal dunia yang dikendalikan oleh penguasa dunia. Guru pencerahan kebenaran dan bintang keberuntungan yang mulia abadi diam-diam melirik ke arah Su Fang dan pada saat yang sama berpikir bahwa mereka akan mencari jiwanya dan mengekstrak ingatannya setelah mendapatkan harta karun yang menantang surga dari istana dunia merah tanpa batas. Kemudian, mereka akan berkonsentrasi pada pengembangan pencerahan sejati etiril. Su Fang mengeluarkan setetes esensi darah dan menjatuhkannya ke asal dunia. Mengaktifkan kekuatan ilahi dari kekuatan ilahi pencerahan sejati yang etiril, dia perlahan-lahan mengintegrasikan asal dunia. Pada akhirnya, Su Fang menyegel asal dunia kembali ke dalam tanah. Asal usul istana dunia merah tanpa batas telah menjadi sangat rapuh. Su Fang tidak berani melahapnya sedikitpun. Melakukan hal itu dapat menyebabkan seluruh dunia abadi runtuh, dan akan sulit mendapatkan harta karun di istana. Su Fang mengaktifkan kekuatan alam sempurna dan asal dunia untuk bekerja sama dengan indranya. Dalam sekejap, indranya mampu merasakan situasi di istana dunia merah tanpa batas dengan jelas. Di dalam istana sekuler tanpa batas, ada ruangan yang tak terhitung jumlahnya. Demikian pula, ada segel, formasi, dan beberapa patung serta boneka dewa di mana-mana. Bahaya mengintai di setiap sudut. Apa, apa itu? Di halaman belakang dunia merah, ada sebatang pohon, dan ada sebatang pohon. Akar-akarnya terpelintir dan cabang-cabangnya, dan lapuk. Itu ada pohon, itu, dan, apakah, itu, terjemahan apakah itu. Pohon ini telah hidup selama beberapa tahun yang tidak diketahui. Kelihatannya agak layu dan kuning, tapi Su Fang bisa merasakan bahwa di dalamnya terdapat kekuatan hidup yang tak terbatas dan aura yang sangat mirip dengan kayu penjinak naga. Lau berkata dengan terkejut, Saya tidak menyangka, saya benar-benar tidak menyangka akan ada pohon dewa seperti itu di dunia luar. Pohon jenis apa ini? Apakah itu roh langit dan bumi seperti kayu penjinak naga? Ya, roh langit dan bumi ini disebut kayu naga melingkar. Seperti kayu penjinak naga, ia berhubungan dengan klan naga. Dikatakan bahwa kayu naga melingkar adalah roh langit dan bumi yang diciptakan oleh naga ilahi yang tidak aktif. Ketika ia naik, ia memperoleh kekuatan metamorfosis naga ilahi. Bukankah sama dengan burung naga? Kurang lebih. Dari segi berharganya, kayu naga melingkar lebih berharga daripada kayu penjinak naga. Lagipula, kayu penjinak naga diciptakan oleh kekuatan naga ilahi dan berasal dari dunia kecil. Sebaliknya, kayu naga melingkar diciptakan oleh kekuatan khusus dari metamorfosis naga ilahi. Benda suci seperti itu tidak mungkin muncul di dunia besar. Benda itu pasti ditransplantasikan ke sini dari dunia segudang. Asal muasal istana dunia merah tanpa batas ini tidaklah sederhana. Itu pasti terkait dengan segudang dunia. Mendengar tentang roh langit dan bumi yang begitu kuat, jantung Sufang berdebar kencang. Namun dia tidak berani menunjukkan kelainan apapun di wajahnya. Pohon naga melingkar ini sudah dalam keadaan hampir mati. Tidak banyak sari kayu yang tersisa, sehingga tidak dapat dimurnikan menjadi harta roh apapun. Namun, jika Anda melahap semua sari kayunya, tubuh sejati penakluk naga Anda pasti akan mengalami transformasi besar. Dengan Master Dizen dan Master Immortal Jising di sini, dan Coiling Dragon Wood dilindungi oleh formasi yang kuat, tidak akan mudah untuk mendapatkan Coiling Dragon Wood. Tapi, apapun yang terjadi, aku harus memiliki kayu naga melingkar ini. Dia terus mengerahkan kekuatan kelengkapan agung untuk merasakan artefak ilahi yang disebutkan oleh Gong Yu. Namun ketika kekuatan persepsi menyapu setiap sudut istana dunia merah tanpa batas, dia tidak dapat merasakan kehadiran artefak ilahi. Sufang merasakan perasaan aneh. Bukan berarti artefak ilahi itu tidak ada. Hanya saja ada kekuatan di dunia gaib yang menghalangi kekuatan kelengkapan agung untuk merasakannya. Berdengung gelombang. Saat dia hendak mengaktifkan teknik penyusutan kehidupan, roh ki dharma ungu di tubuhnya tiba-tiba bergetar hebat, seolah hendak melepaskan diri dari tubuhnya. Roh ki dharma ungu telah sangat terkuras dan menjadi putus asa. Sufang tidak mengharapkan pergerakan sebesar itu saat ini. Dia terkejut sekaligus bahagia. Dia dengan cepat menyegel roh ki dharma ungu di tubuhnya. Untungnya, hal itu tidak menarik perhatian orang lain. Apakah ada yang disebut artefak ilahi atau tidak, setidaknya ada sesuatu yang diminati oleh roh ki dharma ungu. Ditambah lagi, ada kayu naga melingkar. Perjalanan ke istana dunia merah tanpa batas ini tidak sia-sia. Sufang sangat senang. Kenapa kamu tidak memimpin? Apakah kami harus mengundangmu? Yun Kiao berteriak dengan dingin. Sufang harus melepaskan gagasan menggunakan teknik penyusutan kehidupan untuk merasakan artefak ilahi. Dia memimpin kelompok itu ke belakang istana dunia merah tanpa batas. Dia mengaktifkan kekuatan asal-usul dunia untuk membentuk aura pelindung yang menyelimuti kelompok tersebut. Lalu dia perlahan terbang menuju istana dunia merah tanpa batas. Dengan perlindungan asal-usul dunia, Sufang dan yang lainnya dengan mudah melewati penghalang dan sampai ke pinggiran istana. Ini adalah taman belakang istana dunia merah tanpa batas. Ada banyak kebun herbal, melihat jejak di tanah, dulunya terdapat banyak rumput spiritual dan obat spiritual. Sayangnya, mereka sudah layu. Saat mereka hendak melangkah ke taman belakang. Yang Mulia Abadi Jising tiba-tiba berkata, jelas ada lebih banyak anjing laut di sini daripada di tempat lain, dan mereka juga jauh lebih kuat. Sufang, Anda membawa kami ke sini. Apakah ada konspirasi? Orang ini memang licik. Dia melihat sekilas pikiran Sufang. Yun Kiao berkata dengan suara dingin, Sufang, kamu mendekati kematian. Semakin banyak segel yang dimiliki suatu tempat, semakin banyak harta karun yang dimilikinya. Apakah kamu datang ke istana dunia merah tanpa batas bukan untuk mencari harta karun, tetapi untuk jalan-jalan. Kata-kata tajam Sufang membuat Jising Immortal Fenerate dan Yun Kiao tidak bisa berkata-kata. Setelah memasuki taman belakang, Sufang dengan mudah memecahkan segel di sepanjang jalan dan menghindari jebakan abadi yang sulit dideteksi. Sufang dengan mudah memecahkan segelnya karena dia telah terintegrasi dengan asal-usul dunia istana dunia merah tanpa batas. Dia seperti penguasa istana dunia merah tanpa batas. Tentu saja, itu mudah baginya. Jika itu adalah orang lain, bahkan yang mulia surgawi yang tak tertandingi seperti guru di Zen dan yang mulia abadi Jising, mereka akan mendapat masalah jika menemukan segel ini. Terlebih lagi, mereka tidak akan berani menggunakan keterampilan ilahi mereka yang hebat untuk menghancurkannya. Setelah masuk jauh ke taman belakang, tempat itu tidak lagi sepi. Di kebun ramuan yang terisolasi, ada rumput spiritual dan tanaman obat sporadis yang bertahan. Ki spiritual alami langit dan bumi di istana dunia merah tanpa batas sangat tipis. Yang bisa bertahan adalah rumput spiritual biasa dan tanaman obat. Sebaliknya, objek spiritual yang berharga dan langka itu tidak dapat bertahan. Meski biasa saja, rumput spiritual dan tanaman obat yang telah bertahan selama bertahun-tahun tidaklah biasa. Salah satu dari mereka bisa mendapatkan harga yang sangat tinggi di dunia luar. Terlebih lagi, itu benar-benar tak ternilai harganya. Tentu saja, mereka tidak sopan. Pada awalnya, mereka berhati-hati. Kemudian, ketika mereka tidak menemukan segel atau perangkap apapun di kebun ramuan, mereka menyebar dan memasuki kebun ramuan untuk mengumpulkan semua rumput spiritual dan tanaman obat yang bisa mereka lihat. Jamur yang mengandung api Sufang datang ke kebun ramuan dan segera merasakan ramuan obat berbentuk jamur seukuran mangkuk tumbuh di pohon layu di sudut kebun ramuan. Seluruhnya berwarna merah menyala, seperti nyala api. Jamur yang mengandung api adalah objek spiritual dari elemen api. Biasanya ukurannya hanya sebesar cangkir anggur. Karena pertumbuhannya yang lambat, mereka sangat langka, bahkan lebih berharga daripada fire fein essence lotus. Sufang belum pernah mendengar tentang jamur yang mengandung api seukuran mangkuk. Dari aura jamur yang mengandung api ini, Sufang merasakan ki spiritual elemen api yang melimpah dan sangat murni. Jika dia menggunakannya untuk mengolah yang fein, itu seharusnya bisa menghasilkan yang fein. Sufang sangat senang. Sebuah bola api menyala di telapak tangannya dan dia memetik jamur yang mengandung api. Objek spiritual elemen api ini sangat aneh. Setelah dipetik, ia harus menyerap kekuatan elemen api. Kalau tidak, ia akan langsung layu. Apakah kamu memenuhi syarat untuk memiliki objek spiritual seperti itu? Berikan padaku. Saat dia hendak menyingkirkan jamur yang mengandung api, Yun Kiao memasuki kebun tanaman obat dan melihat jamur yang mengandung api di tangan Sufang. Suaranya dingin, dan dia ingin merebutnya dari tangan Sufang. Nona Yun, jangan terlalu kejam. Anda tidak mengembangkan metode budidaya elemen api apapun. Mengapa Anda ingin merebut objek spiritual elemen api ini? Sufang berkata dengan dingin. Yun Kiao berkata dengan dominan, Allah bintang besar dan Master di Zen memiliki kesepakatan. Setelah memasuki istana sekuler tanpa batas, semua harta akan dibagi rata di antara kita. Kamu pikir kamu ini siapa? Beraninya kamu mengambil sesuatu dari yang agung Allah bintang. Jika Anda tidak memberikannya kepada saya sekarang, ketika racun di tubuh Anda muncul lagi, tidak akan ada penawarnya lagi. Jadi istana sekuler tanpa batas adalah milik Allah bintang besar dan Master di Zen. Karena Nona Yun menginginkannya, aku akan memberikannya padamu. Ingatlah untuk memasukkannya ke dalam wadah yang terbuat dari biji elemen api. Sufang tersenyum tipis. Dia mengangkat tangannya dan melemparkan jamur api ke Yun Kiao. Kemudian, dia berjalan keluar dari Herb Garden tanpa menoleh ke belakang. Suara mengejek Yun Kiao datang dari belakangnya. Saya pikir Kaisar Su, yang terkenal di alam surgawi, akan begitu mendominasi. Saya tidak menyangka dia menjadi pengecut. Lima hari kemudian. Eh, akar abadi yang abadi. Teriakan kaget Sufang tiba-tiba datang dari luar kebun obat. Astaga, 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 astaga. Tiga ahli dari Great Star Hall, salah satunya adalah Saint Immortal jalan ke-9, dengan cepat bergegas ke Herb Garden. Herb Garden ini berbeda dari yang lain. Memang tidak besar, tapi ada beberapa patung di dalamnya. Mereka mungkin digunakan untuk dekorasi. Sebagian besar rusak, dan dua sisanya sudah lapuk dan terkorosi. Namun, taman ramuan itu kosong. Dimanakah yang disebut akar abadi yang abadi? Apa yang kamu teriakkan? Dimana akar abadi yang abadi? Penatua abadi orang suci jalan ke-9 dari Aula Bintang Besar berteriak dengan dingin. Maaf, aku salah melihatnya. Sufang segera menyangkal. Tetua Great Star Hall merasa bingung. Dia melambaikan tangannya dan berkata, Keluar. Sufang ragu-ragu sejenak. Pada akhirnya, dia keluar dari Herb Garden. Saat dia berbalik, ekspresi penyesalan muncul di matanya. Tetua Aula Bintang Besar langsung berteriak, Cari. Pasti ada harta karun di taman ramuan ini. Ledakan, ledakan, ledakan. Begitu Sufang keluar dari taman ramuan, suara pertempuran yang menggemparkan terdengar dari belakangnya. Beberapa saat kemudian, Elder Great Star Hall terbang keluar dari Herb Garden. Auranya lemah, dan sepertinya dia terluka parah. Melihat Sufang, tetua itu berteriak dengan marah. Sufang, beraninya kamu menipuku. Sufang tersenyum dingin. Bodoh. Sang tetua sangat marah. Dia terjun ke arah Sufang. Tanpa diduga, dia menabrak segel lain. Suan guang merah menyala. Bahkan dengan kekuatan penatua abadi orang suci jalan ke-9, dia tidak dapat menahannya. Lengan kanannya patah dengan paksa, dan dia jatuh ke tanah seperti layang-layang dengan tali putus. 1456. Melingkar kayu naga di tangan. Sufang memandang dengan acu-ta'acu pada para ahli Grand Star Hall yang terluka parah, matanya penuh ejekan. Ada bahaya di mana-mana di istana sekuler tanpa batas. Bagaimana mungkin ada tempat yang benar-benar aman? Para ahli di Aula Grand Star ini dibutakan oleh harta karun dan benar-benar mengira mereka bisa menjarah sebanyak yang mereka mau di sini. Kebun obat ini jelas digunakan untuk menanam tanaman obat yang sangat penting. Tentu saja, itu jelas bukan rumput abadi yang ilusi. Patung-patung batu itu sebenarnya adalah boneka patung ilahi yang sangat kuat. Dinding luarnya ditutupi lapisan bebatuan, yang tampilannya tidak berbeda dengan bebatuan biasa. Tapi selama seseorang mendekat, mereka akan merasakan auranya dan melepaskan serangan kuat yang sebanding dengan Sein Immortal. Dengan kemampuan kesempurnaan Sufang dan asal dunia dari istana sekuler tanpa batas, dia dengan mudah merasakan ada yang tidak beres dengan boneka patung ilahi. Dengan sedikit trik, para ahli Grand Star Hall menyukainya. Dua orang tewas dan satu orang luka berat. Apa yang sedang terjadi? Orang-orang yang mengumpulkan jamu spiritual dan tanaman obat di Taman Ramuan bergegas mendekat. Pria yang kejam, apa menurutmu aku tidak berani membunuhmu? Mata tajam Yun Kiao menyapu Sufang, penuh niat membunuh. Di Zen Master tiba-tiba berkata, Nona Yun, ini bukan salah Sufang. Anak buah Aula Grand Star Anda terlalu ceroboh. Dengan campur tangan di Zen Master, Yun Kiao hanya bisa menahan amarahnya dan penuh dengan niat membunuh terhadap Sufang. Ayo pergi, kita sudah lama berada di sini. Di Zen Master tersenyum ramah pada Sufang. Sufang menangkupkan tinjunya dan berkata, Terima kasih telah menegakkan keadilan, guru di Zen. Mereka terus berjalan menuju kedalaman istana sekuler tanpa batas. Karena adanya segel dan jebakan di udara dan di tanah, mereka tidak dapat terbang. Mereka hanya bisa berjalan seperti manusia. Sepanjang jalan, mereka menghadapi lebih banyak bahaya. Gong Yu jelas mengetahui medan istana sekuler tanpa batas dengan sangat baik. Dia memimpin di Zen Master ke tempat di mana kayu naga melingkar berada. Rupanya, Yang Mulia Ji Sing dan para ahli Grand Star Hall lainnya telah memutuskan untuk mengikuti guru di Zen kemanapun dia pergi. Tidak ada cara untuk menyingkirkannya. Di sekitar pohon naga melingkar ada selusin patung batu. Segera setelah kelompok itu mendekat, serangkaian suara retakan terdengar saat bebatuan di tubuh mereka pecah dan berubah menjadi boneka dewa yang menyerang kelompok tersebut. Setelah bertahun-tahun, kekuatan tempur boneka dewa ilahi ini masih sangat mengejutkan. Masing-masing dari mereka sebanding dengan pembangkit tenaga listrik puncak di tahap Dao Sein ke-9. Ledakan, ledakan. Para ahli di Grand Star Hall adalah orang pertama yang bergerak. Kemudian, pendeta di Zen dan Yang Mulia Ji Sing tidak punya pilihan selain mengambil tindakan. Karena mereka takut menyebabkan keruntuhan dunia, kedua master tingkat yang mulia abadi ini tidak berani menggunakan kekuatan ilahi mereka yang kuat. Mereka hanya dengan sabar bertarung dengan boneka patung tersebut. Setelah menghabiskan banyak usaha dan nyawa dua ahli dari Grand Star Hall, mereka akhirnya memusnahkan selusin boneka dewa. Ketika mereka tiba di dekat Koiling Dragonwood, mereka menemukan bahwa Koiling Dragonwood sebenarnya dilindungi oleh formasi susunan yang tidak terlihat. Su Fang mengerahkan kemampuan kesempurnaannya yang luar biasa dan melihat ada banyak tanda halus di sekitar kayu naga melingkar yang terjalin membentuk formasi susunan yang rapat dan kuat. Tanda-tanda ini hampir menyatu dengan void dan membentuk kekuatan pertahanan yang kuat. Jika mereka ingin menghancurkan susunan itu dengan paksa, mereka harus menghancurkan ruang hampa. Namun, jika mereka melakukan itu, Koiling Dragonwood akan hancur. Melihat ini, bibir Su Fang menyeringai. Formasi susunan belaka tidak akan menjadi masalah bagi Grand Star Hall. Yun Kiao tersenyum bangga. Meskipun wanita ini sombong dan sombong, dia memang berasal dari Grand Star Hall. Untuk memasuki istana sekuler tanpa batas, dia telah melakukan persiapan yang matang. Di antara para ahli yang dibawanya, ada seorang ahli yang mahir dalam susunan dan memiliki artefak tau khusus yang berspesialisasi dalam memecahkan susunan. Setelah putaran pemeriksaan, pakar formasi di Aula Bintang Besar berkata tanpa daya, saya tidak kompeten. Saya tidak dapat memecahkan susunan ini. Yun Kiao mengangkat alisnya dan bertanya, kenapa? Pakar formasi di Aula Grand Star menjawab, susunan ini bukanlah susunan batu spiritual, juga tidak diciptakan dengan kekuatan dunia. Susunan ini adalah susunan spasial yang kuat dan luar biasa yang menggunakan kekuatan ruang sebagai energi untuk mempertahankannya. Kemampuan pertahanan arai, sangat mudah untuk memecahkan susunannya, tetapi pada saat yang sama, ruang di mana kayu naga melingkar berada akan runtuh, dan kayu naga melingkar akan hancur. Hampir mustahil untuk memecahkan susunannya tanpa menghancurkan kayu dewa di dalamnya. Sialan, tidak ada yang bisa mendapatkan apa yang tidak bisa aku dapatkan. Yun Kiao sangat marah karena usahanya sia-sia. Dia membentuk segel dan hendak membombardir susunan itu, berniat menghancurkannya bersama dengan koiling dragonwood. Berhenti. Master Dizen berteriak dengan dingin dan melepaskan ledakan kekuatan suci untuk menghentikan serangan Yun Kiao. Yun Kiao hampir marah ketika yang mulia Ji Sing berkata, nona Yun, harap tenang. Jika susunannya rusak dan menyebabkan konsekuensi yang tidak terduga, kerugiannya akan lebih besar daripada keuntungannya. Yun Kiao harus menyerah, tapi dia tidak punya tempat untuk melampiaskan amarahnya. Mendongak dan melihat Su Fang di belakangnya, Yun Kiao tiba-tiba teringat pada dua ahli Grand Star Hall yang dibunuh oleh Su Fang, dan seorang ahli top yang terluka parah. Kemarahan di hatinya membara dengan ganas. Yun Kiao berteriak, pimpin jalan menuju istana sekuler tanpa batas. Su Fang melirik ke arah kayu naga melingkar dan tersenyum tipis. Mereka tidak membuang waktu lagi dan langsung menuju istana. Tak lama kemudian, mereka sampai di gerbang istana. Ada segel yang kuat di gerbangnya, tapi itu tidak merepotkan seperti susunan di luar koiling Dragon Wood. Su Fang menggunakan istana sekuler tanpa batas asal dunia untuk memecahkan segel lapis demi lapis. Ledakan. Gerbang istana sekuler tanpa batas tiba-tiba terbuka. Suara mendesing. Guru di Zendan yang mulia Ji Sing pindah hampir pada waktu yang bersamaan dan memasuki istana. Yun Kiao mengikuti dari belakang bersama para ahli Grand Star Hall. Saat ini, Su Fang tiba-tiba menunjukkan ekspresi menyakitkan. Wajahnya gelap dan seluruh tubuhnya gemetar. Nona Yun, penawarnya. Racunnya bereaksi begitu cepat. Ini sedikit lebih awal dari yang diharapkan. Tampaknya membuka segel tadi telah meningkatkan efek racunnya. Anda tinggal menunggu kematian Anda. Apakah Anda masih memikirkan penawarnya? Mata Yun Kiao penuh dengan dingin dan kejam. Kemudian, dia berteriak pada salah satu pakar Grand Star Hall. Pergi, cari dia. Jangan tinggalkan satu harta pun. Lalu, cari jiwanya dan hilangkan ingatannya. Pakar Grand Star Hall itu berjalan menuju Su Fang dengan senyuman mengerikan. Bang! Kaki Su Fang tiba-tiba hancur, diikuti perut, lengan, dan kepalanya. Semuanya hancur dan berubah menjadi darah hitam, terciprat ke segala arah. Pakar Grand Star Hall tertangkap basah dan berlumuran darah. Auranya langsung terkorosi dan darah berjatuhan di tubuhnya. Ah ah ah! Pakar dari Grand Star Hall, yang kekuatan keseluruhannya telah mencapai ranah dual daussein dan imortal, hanya sempat mengeluarkan jeritan menyedihkan sebelum tubuhnya terkorosi oleh darah beracun. Kulit dan dagingnya terkelupas selapis demi selapis, dan daging serta tulangnya dengan cepat terkorosi dan berubah menjadi bagian dari darah. Pada akhirnya, semua darah merembes melalui celah-celah batu bata dan menghilang tanpa bekas. Pemandangan yang mengerikan. Yun Kiao, Gong Yu, dan ahli Grand Star Hall lainnya sangat ketakutan hingga wajah mereka menjadi pucat dan tubuh mereka gemetar. Pil racun di Grand Star Hall sangat sombong. Gong Yu menatap Yun Kiao dengan ketakutan di matanya. Pil racun ini. Yun Kiao samar-samar merasa ada yang tidak beres. Meskipun pil racun di Grand Star Hall sangat kuat, seharusnya tidak sampai sejauh ini. Melawan Grand Star Hall, inilah yang pantas kamu dapatkan. Yun Kiao menghilangkan keraguan di hatinya dan memimpin para ahli Grand Star Hall ke istana. Gong Yu melihat ke tempat di mana darahnya menghilang dan menjadi bingung. Setelah Gong Yu memasuki istana, pita darah menggulung dari celah-celah batu bata dan mengembun menjadi sebuah tubuh. Kalian bisa bermain dengan boneka dewa dan susunan jebakan di istana. Aku, Su Fang, tidak akan menemani kalian. Aku akan menyelesaikan masalah ini denganmu setelah aku melahap kayu naga melingkar. Su Fang tersenyum dingin dan melangkah menuju taman belakang. Melingkar kayu naga. Su Fang datang ke barisan di sekitar Koiling Dragon Wood. Matanya berkedip-kedip penuh semangat. Luo memuji dari batu giok darah di tubuhnya. Kayu naga melingkar adalah kayu dewa yang sangat berharga di berbagai dunia. Su Fang, kamu benar-benar menghasilkan banyak uang kali ini. He he, sepertinya keberuntungan yang dibawa kepadaku oleh roh Ki Dharma Ungu masih ada. Su Fang tersenyum bangga. Pertama, dia mengaktifkan Life Shrinking Art dan menggunakan Daoruns of Fate untuk membakar jejak yang ditinggalkan oleh Sage di Zen dalam roh primordialnya. Siapa? Siapa? Sage di Zen menggunakan sihir Buddha untuk membelenggu roh primordial Su Fang, yang berbeda dari kultifator lainnya. Bahkan seorang ahli yang mulia abadi akan kesulitan untuk menembus belenggu tersebut. Namun, di bawah kekuatan tertinggi seni takdir penyusut kehidupan, segala jenis seni pembatasan roh primordial akan dibakar. Dalam waktu kurang dari tiga tarikan napas, belenggu pada roh primordialnya telah terlepas sepenuhnya. Kemudian, Su Fang menghancurkan tubuh fisiknya lagi dan berubah menjadi pita darah tipis, yang melewati celah susunan dengan sangat cekatan, tanpa menyentuh susunan itu sama sekali. Setelah memasuki barisan, Su Fang mereformasi tubuh fisiknya. Merasakan vitalitas kuat yang dipancarkan oleh kayu naga melingkar, sel-sel Su Fang mulai bernapas sendiri. Kayu penjinak naga, yang telah menyatu dengan tubuh fisiknya, juga menjadi aktif. Setelah guncangan tiba-tiba, ia penuh vitalitas. Ia hendak melahap kayu naga melingkar. Berdengung. Kemampuan penginderaannya yang sempurna tiba-tiba merasakan dua aura datang langsung ke sini. Ternyata itu adalah sage di Zen dan yang mulia Ji Xing yang abadi. Untungnya, Su Fang telah menyatu dengan asal dunia dari istana sekuler tanpa batas, sehingga kemampuannya yang sempurna menjadi dua kali lipat di sini. Selain itu, keduanya tidak berani menggunakan gerakan tubuhnya di sini. Jika tidak, ketika mereka merasakan kedatangan mereka, Su Fang tidak akan bisa bereaksi tepat waktu. Su Fang bersembunyi di balik pohon dan segera mengaktifkan kekuatan kelahirannya, mencapai kondisi kelahiran. Kemudian, dia mengaktifkan pagoda enam jalan Suan Huang dan tubuh asli penjinak naga. Seluruh tubuh Su Fang dipenuhi dengan kekuatan kayu, dan auranya mengalami perubahan mutlak dalam sekejap, dengan cepat menyatu dengan aura kayu naga melingkar. Kemudian, Su Fang mengaktifkan Life Shrinking Art of Faith untuk menutupi semua aura lainnya. Setelah semua ini selesai, suara mendesing. Yang mulia Ji Xing dan Sage Di Zen yang abadi muncul di luar barisan. Dia tidak ada di sini. Tampaknya Su Fang pasti telah melarikan diri dari istana sekuler tanpa batas, kata Yang mulia Ji Xing dengan kesal. Huh, Nonayun dari Aula Bintang Besar ini benar-benar idiot, kecuali emosinya. Dia bahkan tidak mengetahui teknik iblis terkenal dari Laut Darah Neterward. Sage Di Zen mendengus. Ini semua salah kami karena terlalu tidak sabar. Kami ingin memasuki istana untuk mencari harta karun, yang memberi Su Fang kesempatan untuk memanfaatkannya. Yang mulia Ji Xing yang abadi tidak berdamai. Bukan saja dia tidak takut dengan pil beracun di Aula Bintang Besar, tapi dia juga bisa dengan mudah melarutkan belenggu roh vitalku. Cara seperti itu sungguh luar biasa. Saat kita keluar dari istana sekuler tanpa batas, kita akan bergandengan tangan untuk membunuhnya, untuk menghindari masalah di masa depan. Artefak ilahi yang menentang surga itu milikku, dan aku akan membantu Aula Bintang Besar. Artefak ilahi yang dapat menarik perhatian jalan surgawi hanya dapat diperoleh oleh yang ditakdirkan. Sage Di Zen, sebaiknya kita mengandalkan kekuatan dan keberuntungan kita. Keduanya tidak menemukan jejak Su Fang. Setelah berdiskusi singkat, mereka segera meninggalkan tempat itu. Setelah menunggu satu jam, tidak ada pergerakan lebih lanjut. Su Fang mengaktifkan tubuh asli penjinak naga dan menekan tangan kanannya, yang telah berubah menjadi cakar naga, pada batang kayu naga melingkar. 1457 Esensi elemen kayu dari kayu naga melingkar berubah menjadi cahaya hijau abadi dan melonjak menuju telapak tangan Su Fang. Su Fang terkejut saat mengetahui bahwa esensi elemen kayu dari kayu naga melingkar juga mengandung kinaga yang sangat kuat. Tidak diragukan lagi itu adalah tonik yang bagus untuk tubuh sejati penakluk naga. Kayu naga melingkar layak menjadi objek spiritual langit dan bumi. Ketika tubuh sejati penakluk naga melahap sebagian esensi elemen kayunya, ia segera menghasilkan perlawanan yang sangat kuat. Pohon itu tidak bisa menahan gemetar. Kayu naga melingkar ini jelas telah membentuk kesadarannya sendiri. Namun, karena berada di ambang kematian, kesadarannya menjadi sangat lemah. Yang tersisa hanyalah perlawanan naluriah. Ayo, cepat atau lambat kamu akan menghabiskan semua esensi elemen kayumu di sini. Kamu akan berubah menjadi pohon layu dan menghilang di jurang bintang. Saya memiliki kekuatan yang Anda sukai di sini. Terlebih lagi, jika kamu menjadi bagian dari tubuh sejati penakluk nagaku, kamu dapat terus hidup. Sufang mengirimkan sedikit kesadarannya ke kayu naga melingkar, lalu menghentikan melahap tubuh sejati penakluk naga. Sebaliknya, dia menggabungkan yang ki ke dalam energi elemen kayu dan mengembalikannya ke kayu naga melingkar. Yang ki sangat penting bagi kehidupan apapun. Setelah merasakan yang ki dan energi elemen kayu milik Sufang, kayu naga melingkar bergetar dengan penuh semangat. Ia sangat menikmati aura Sufang. Setelah yang ki dan energi elemen kayu bergabung dengan kayu naga melingkar, Sufang mengaktifkan tubuh sejati penakluk naga lagi dan perlahan-lahan menyerap esensi elemen kayu dari kayu naga melingkar ke dalam tubuhnya. Kali ini, kesadaran Koiling Dragonwood tidak lagi melawan dan membiarkan Sufang melahap esensi elemen kayu. Merasa. Setelah menyerap esensi dari kayu naga melingkar, tubuh sejati penakluk naga meluas ke dalam daging dan meridiannya dengan kecepatan yang mencengangkan. Sufang merasakan seluruh sel di tubuhnya menjadi aktif dan penuh vitalitas. Bagian lengan dan dadanya yang sebelumnya menyatu dengan kayu penakluk naga menjadi semakin menyatu dengan tubuhnya. Pada saat yang sama, kayu penakluk naga terus meluas ke arah perutnya. Setelah Sufang menyerap semua inti dari kayu naga melingkar, kayu penakluk naga memanjang sampai ke lututnya. Hanya bagian bawah betisnya yang tidak menyatu. Tidak hanya itu, Sufang merasakan vitalitas yang agung dan ki naga yang menderu dan mendidih di tubuhnya. Setelah semua esensi elemen kayu terserap, kayu naga melingkar menjadi pohon layu. Tidak lama kemudian berubah menjadi tumpukan abu. Dia mengaktifkan tubuh sejati penakluk naganya. Sufang mau tidak mau mengeluarkan auman naga. Itu jauh, jelas dan merdu, dipenuhi dengan kekuatan ilahi yang menakjubkan yang dapat menghalangi semua makhluk hidup. Di atas betisnya, naga ki yang agung meledak. Di bawah pengaruh kekuatan klan naga, tubuh fisik Sufang segera berubah menjadi naga. Tangannya berubah menjadi cakar naga, dan dua tanduk aneh tumbuh di kepalanya. Sufang merasakan seluruh tubuhnya dipenuhi kekuatan. Setelah bertransformasi menjadi kondisi setengah naga, ia hanya sedikit kalah dengan tubuh berlian raksasa. Namun, waktu yang dia miliki untuk mempertahankan keadaan ini jauh lebih lama daripada tubuh berlian raksasa. Sufang kembali ke keadaan normalnya. Kemudian, dia mengeluarkan pedang terbang dan membuat luka besar di lengan kirinya. Kemudian, dia sedikit mengaktifkan tubuh sejati penakluk naga dan tubuh sejati terate hitam. Tubuh sejati penakluk naga dan tubuh sejati terate hitam dalam daging, darah, dan meridiannya dengan cepat menyebar ke luka, dan kemudian daging dan darah baru tumbuh. Lukanya sembuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, bahkan tidak meninggalkan bekas. Sedikit lagi dan tubuh sejati penakluk naga akan matang. Transformasi tubuh sejati penakluk naga membuat Sufang sangat bersemangat. Saat ini, Sufang memiliki kemampuan laut darah dunia bawah untuk melahap esensi kehidupan. Tubuh sejati terate hitam memiliki kemampuan untuk membiarkan dan memulihkan kekuatan hidup. Ditambah dengan kekuatan hidup yang kuat dan kinaga dari tubuh sejati yang menundukkan naga, kekuatan hidup dan kemampuan pemulihannya menjadi sangat mencengangkan. Dia tidak lagi memiliki banyak raguan seperti sebelumnya ketika mengaktifkan teknik penyusutan kehidupan. Selain itu, Sufang berspekulasi bahwa jika tubuh sejati penakluk naga menjadi dewasa, tubuhnya akan mampu berubah menjadi naga dewa, dan bukan manusia naga seperti keluarga panjang di dunia abadi dao surgawi. Kekuatan-kekuatan magis kelan naga pasti akan meroket. Sekarang saya memiliki kayu naga melingkar, langkah selanjutnya adalah menemukan sesuatu untuk menyempurnakan roh Kidarma Ungu dan senjata ilahi yang menantang surga. Sufang berubah menjadi pita darah lagi dan mengebor formasi di luar koiling dragonwood. Dia mengaktifkan roh Kidarma Ungu, dan pada saat yang sama, dia juga mengaktifkan teknik penyusutan kehidupan dan kemampuan kesempurnaan agung untuk merasakan lokasi senjata ilahi yang menantang surga. Bersenandung gelombang. Segera, karakter dao yang tak terhitung jumlahnya muncul di lautan bukaan ilahi, dan roh Kidarma Ungu meraung lagi di tubuhnya, siap keluar kapan saja. Senjata ilahi apa itu? Mengapa roh Kidarma Ungu begitu bersemangat? Sufang penuh dengan ekspektasi. Yang aneh adalah lokasi senjata suci itu terus berubah dan melayang, sehingga sulit untuk menentukan lokasi tepatnya. Jelas sekali, itu diatur dengan formasi pertahanan yang kuat. Pertama, saya harus menemukan cara untuk mendapatkan senjata ilahi dan menyempurnakan roh Kidarma Ungu. Kemudian, saya akan berurusan dengan guru esensi sejati dan orang-orang di Aula Grand Star. Sufang mengambil keputusan dan langsung pergi ke istana sekuler tanpa batas. Ada banyak lorong dan ruangan yang tak terhitung jumlahnya di istana sekuler tanpa batas. Pasti ada harta karun yang tertinggal di dalam kamar, tetapi setelah bertahun-tahun, meskipun ada harta karun, penggunaannya sangat terbatas. Sufang tidak kekurangan harta, dan dia bahkan lebih penasaran dengan apa yang disebut senjata dewa yang menantang surga. Tujuan utamanya adalah roh Kidarma Ungu. Oleh karena itu, setelah Sufang memasuki istana, dia tidak berhenti sama sekali. Lorong-lorong di istana meluas ke segala arah, jadi dia tidak perlu khawatir bertemu dengan guru esensi sejati dan orang-orang di kamar dagang Aula Grand Star. Sepanjang jalan, Sufang bertemu dengan boneka patung ilahi dan boneka mayat yang tak terhitung banyaknya. Ada juga segel, formasi, dan jebakan yang tak terhitung banyaknya di beberapa tempat penting. Untungnya, Sufang telah bergabung dengan asal dunia istana sekuler tanpa batas. Kalau tidak, dia tidak tahu berapa banyak masalah yang akan dia hadapi selama ini. Istana sekuler tanpa batas meliputi area yang luas, dan lorong-lorong di dalamnya seperti labirin. Sufang membutuhkan waktu setengah bulan untuk akhirnya mencapai Aula di bagian dalam istana. Aula pemurnian harta karun. Bahkan setelah bertahun-tahun, kata-kata pada plakat di atas Aula masih bersinar dengan cahaya kemasan. Plakat ini jelas merupakan artefak ajaran yang luar biasa. Aula ini disebut Aula Pemurnian Harta Karun. Rupanya, itu adalah tempat di mana istana sekuler tanpa batas memurnikan harta sihir mereka. Senjata ilahi yang menantang surga yang dirasakan Sufang ada di Aula ini. Hah gelombang! Sufang mengatur pernapasannya dan menenangkan pikirannya. Senjata ilahi yang menentang surga yang dapat menarik perhatian jalan surgawi pasti sangat penting bagi istana sekuler tanpa batas. Tentu saja, akan ada lapisan formasi kuat di Aula. Semakin penting harta karun itu, maka harta itu harus semakin tenang. Banyak orang meninggal karena keserakahan. Sufang telah mempelajari pelajaran ini. Bas gelombang! Saat dia hendak memasuki Aula, kemampuannya yang sempurna tiba-tiba merasakan aura guru esensi sejati dan Gong Yu, dan mereka mendekat dengan cepat. Bagaimana mereka bisa begitu cepat? Sufang kaget. Setelah dipikir-pikir lagi, Sufang mengerti. Guru esensi sejati memiliki Gong Yu. Dengan perlindungan Gong Yu, boneka dewa dan boneka pemurnian mayat di istana tidak akan menyerang mereka. Terlebih lagi, nenek moyang Gong Yu adalah seorang tetua dari istana sekuler tanpa batas. Dia harus mengetahui lokasi senjata ilahi yang menentang surga. Dengan sasaran yang akurat, mereka hanya perlu berhati-hati untuk menghindari segel dan formasi. Sufang mengangkat sudut mulutnya, memperlihatkan senyuman dingin. Dia berdiri dengan tangan di belakang punggung, menunggu guru esensi sejati dan Gong Yu di pintu masuk aula. Itu kamu. Sufang. Guru esensi sejati dan Gong Yu muncul di pintu masuk aula. Begitu mereka melihat Sufang, mereka berdua berseru tak percaya. Aku pikir kamu telah melarikan diri dari istana sekuler tanpa batas. Aku tidak menyangka kamu akan menginginkan senjata ilahiku yang menentang surga. Kamu benar-benar mendekati kematian. Guru esensi sejati tersenyum dingin, memandang Sufang seolah sedang melihat orang mati. Setelah membentuk segel, aura Buddha emas keluar dari tubuhnya, mengembun menjadi cetakan telapak tangan emas besar, seperti tangan Buddha. Dengan momentum yang menakutkan dan ganas yang dapat menekan langit dan bumi, ia menghantam Sufang. Saya ingin merasakan rasa ilahi dari buddhisme. Tubuh Sufang meledak dengan naga ki yang mengerikan, menghancurkan belenggu guru esensi sejati. Dari kakinya, dia dengan cepat berubah menjadi seekor naga. Ini adalah tubuh naga ilahi yang sebenarnya, tidak seperti keluarga panjang di dunia abadi hukum surgawi yang hanya tampak seperti naga ilahi di permukaan kulit mereka setelah mengaktifkan naga ki. Jika tubuh asli penakluk naga sudah matang, dia bahkan bisa berubah menjadi naga ilahi sungguhan. Dalam sekejap, Sufang seperti naga ilahi yang turun ke dunia. Momentum yang mendominasi, perkasa, dan mendominasi muncul bertentangan dengan langit. Cakar naga tiran kuning sama dengan N garis bawah 1. Lengan kanan Sufang bergetar, dan cetakan cakar emas besar setinggi hampir 10 kaki muncul, dengan momentum mengerikan yang dapat merobek langit, sombong, dan secepat kilat. Pada saat ini, Sufang mengaktifkan tubuh asli penakluk naga dan menggunakan rasa ilahi dari klan naga. Dia benar-benar mengeluarkan kekuatan penuh dari rasa ilahi klan naga. Dibandingkan dengan kekuatan yang ditunjukkan oleh Kaisar Abadi Tian'ang, itu lebih dari 10 kali, atau bahkan 100 kali lebih kuat. Metode Budidaya Klan Naga, Apakah Anda berhubungan dengan klan naga? Mata guru esensi sejati menunjukkan sedikit ketakutan. Ledakan, Ledakan. Cetakan telapak tangan Buddha guru esensi sejati dihancurkan oleh cetakan cakar Sufang, dan cetakan cakar tersebut tidak melemah, meraih ke arah guru esensi sejati. Bang. Guru esensi sejati menyatukan kedua tangannya, dan aura Buddha emas meledak di bawah kakinya, dengan cepat mengembun menjadi teratai emas. Cahaya keemasan yang tersebar membentuk perisai cahaya, melindungi tubuhnya dengan erat. Debu Buddha teratai emas. Cetakan cakar itu mendarat di perisai cahaya keemasan dengan suara teredam. Setelah guncangan hebat, bekas cakarnya hancur, tetapi perisai cahaya keemasannya masih utuh. Sufang memanfaatkan situasi ini dan langsung mengaktifkan kekuatan naga ilahi. Dia meninju perisai cahaya keemasan, menyebabkan ledakan yang menghancurkan bumi. Debu Buddha teratai emas guru esensi sejati tidak pecah, tetapi tubuhnya terguncang, dan dia terpaksa mundur lebih dari 10 kaki sebelum dia dapat menstabilkan dirinya sendiri. Setelah menyerap kayu naga melingkar, tubuh asli penakluk naga telah mengalami transformasi besar, dan rasa ilahi dari klan naga begitu kuat. Pembudidaya Buddha sungguh kuat. Sufang memuji, berbalik, dan melangkah ke aolah utama. Menurutmu kemana kamu akan pergi? Seorang ahli perdana surgawi yang tak tertandingi, seorang kultifator Buddha yang dapat menantang pembangkit tenaga listrik di atas levelnya, dikalahkan oleh seorang kultifator di alam abadi 4 Daosein. Terlebih lagi, belum lama ini, guru esensi sejati dibelenggu seperti orang lemah. Tidak peduli seberapa bagus temperamen guru esensi sejati, dia merasa malu dan marah saat ini. Setelah mengaum, dia mengejar Sufang. Kamu mendekati kematian. Suara dingin Sufang terdengar. Kemudian, seorang pria berjubah hitam tiba-tiba muncul dan meninju dia. Ledakan. Tuan Dizen tidak menyangka Sufang akan berani melawan sebelum pergi. Terlebih lagi, dia tidak menyangka monster immortal demon akan begitu kuat. Dia dikirim terbang oleh kekuatan yang aneh dan sangat kuat dan jatuh lebih dari seratus kaki jauhnya. Setelah duduk bersila di tanah untuk waktu yang lama, guru esensi sejati memuntahkan seteguk darah dan membuat lubang besar di tanah. Pria itu adalah ahli tak tertandingi di sisi Sufang. Sungguh kekuatan yang aneh. Sungguh kekuatan yang luar biasa. Bukankah Perdana Menteri Jising mengatakan bahwa pria ini terluka parah dan tidak akan bisa pulih dalam waktu puluhan ribu tahun? Kenapa dia masih begitu kuat? Guru esensi sejati memandang ke pintu istana pemurnian harta karun dengan rasa kagum dan takut di matanya. Wajah tampan Gong Yu juga dipenuhi keterkejutan dan keterkejutan. 1458 Di Zen Master menelan sebutir pelet dan bergegas menuju istana pemurnian harta karun, terlepas dari luka-lukanya. Gong Yu berkata, Senior, tidak perlu khawatir. Untuk artefak ilahi yang menentang surga itu, ketua istana terakhir dari istana sekuler tanpa batas tidak ragu-ragu untuk memindahkan seluruh istana sekuler tanpa batas ke kedalaman Star Abyss. Bagaimana mungkinkah istana pemurnian harta karun tidak memiliki pertahanan yang kuat? Apakah begitu? Di Zen Master mengangkat alis putihnya. Itu benar sekali. Menurut catatan leluhur istana surgawi, ada formasi luar angkasa yang sangat kuat di dalam istana pemurnian harta karun. Jika Anda salah melewati portal menuju istana, Anda akan langsung dikirim ke bagian terdalam Star Abyss. Pada saat itu, meskipun Anda seorang guru surgawi, Anda akan terluka parah jika tidak terbunuh. Bahkan jika Sufang memiliki kekuatan ilahi yang luar biasa, memasuki istana pemurnian harta karun saat ini, kemungkinan besar dia akan mati. Mata di Zen guru berbinar. Dia memandang Gong Yu dan bertanya, Apakah kamu tahu cara memasuki istana? Gong Yu berkata, Nenek moyang istana ilahi adalah anggota tingkat tinggi dari istana sekuler tanpa batas. Setelah istana sekuler tanpa batas dipindahkan ke sini, dia memasuki aula pelatihan pemurnian senjata berkali-kali. Tentu saja, ada catatan yang jelas tentang caranya untuk masuk dan keluar dari Tresor Raffining Hall di catatan yang ditinggalkannya. Di Zen Master menganggup dan berkata, Bagus. Saat saya mendapatkan artefak ilahi, saya akan membantu Anda mengumpulkan semua harta karun di istana dunia merah tanpa batas dan memberikannya kepada Anda. Di masa depan, jika keluarga istana surgawi dalam masalah, saya pasti akan membantu. Terima kasih senior. Gong Yu terlihat sangat gembira, tapi ada sedikit rasa dingin di matanya yang dalam. Su Fang melangkah ke istana pemurnian harta karun. Pemandangan di depannya tiba-tiba berubah. Apa yang muncul di depannya adalah kabut kehampaan yang kacau dan berputar-putar. Di mana dia bisa melihat artefak ilahi. Bas, gelombang. Dia mengaktifkan keterampilan kontraksi kehidupan ilahi dan roh ki dharma ungu. Dia merasakan artefak ilahi yang menyebabkan roh ki dharma ungu bergerak ada di sini. Tapi dia tidak bisa melihatnya, bahkan dengan kemampuannya yang sempurna. Itu karena ruangnya terdistorsi dan kacau, yang mempengaruhi kemampuannya yang sempurna. Namun, dengan kekuatan matanya yang sempurna, dia dapat melihat bahwa di area ruang yang terdistorsi, terdapat formasi yang dibentuk oleh segel padat. Itu seperti pintu, dan jumlahnya ada dua belas. Terlebih lagi, pintu-pintu ini tidak diperbaiki, tetapi terus-menerus digeser dan diubah. Di antara dua belas pintu, salah satunya harus mengarah ke lokasi artefak surgawi yang menentang surga itu. Ada pun pintu yang mana, sangat sulit untuk ditentukan. Penguasa istana dari istana sekuler tanpa batas sepertinya telah berusaha keras untuk menghindari hukuman surga. Bahkan jika ada orang luar yang datang ke sini, akan sulit baginya untuk masuk. Begitu dia membuat pilihan yang salah, dia akan berada dalam bahaya besar. Namun, ini bukan masalah bagi Su Fangku. Roh Primordial Kedua Su Fang tersenyum arogan. Suara mendesing. Roh Primordial Kedua keluar dari antara alis monster itu dan memasuki portal spasial. Pada saat yang sama, Su Fang juga mulai membentuk segel, melepaskan kekuatan ilahi Roh Primordial yang menakjubkan untuk merasakan aura Roh Primordial keduanya, membentuk hubungan antara Roh Primordial. Proyeksi Roh Primordial adalah kemampuan menakjubkan yang memungkinkan seseorang melampaui ruang waktu. Tidak perlu khawatir Roh Primordial Kedua akan tersesat dalam susunan spasial. Roh Primordial Kedua memasuki portal spasial dan melihat segala macam pemandangan kehancuran yang mengerikan di kedalaman Star Abyss. Mau tak mau ia gemetar ketakutan. Jika ia memasuki portal spasial yang salah dan memasuki Star Abyss, akan sangat sulit bagi monster tersebut untuk melarikan diri dengan kekuatannya saat ini. Itu bisa disebut jebakan menuju kematiannya. Suara mendesing. Roh Primordial Kedua keluar dari portal spasial, lalu memasuki portal kedua, yang ketiga. Hingga portal ke-9, Mataro Primordial Kedua melihat pemandangan di tengah aula, bukan pemandangan menakutkan di kedalaman Star Abyss. Menemukannya. Suara mendesing. Sufang mengambil langkah maju, mengaktifkan kekuatan ilahi dunia untuk membentuk pertahanan di sekitar tubuhnya, dan kemudian memasuki portal spasial. Setelah pusing beberapa saat, Sufang mendapati dirinya berada di aula utama Istana Pemurnian Harta Karun. Aula utama sangat luas. Ada empat boneka dewa setinggi 20 sang, yang jauh lebih kuat daripada yang dilihat Sufang di luar. Ada kuali senjata besar di tengah boneka dewa. Namun, benda itu hancur berkeping-keping, seolah-olah telah dihancurkan oleh kekuatan yang menakutkan. Di samping kuali pecah, ada orang telanjang duduk bersilah. Ya, itu memang seseorang. Dia terlihat seperti orang normal, tapi tidak ada aura. Itu sebenarnya adalah mayat tanpa aura apapun. Anehnya, mayat inilah yang membuat Sufang merasakan bahaya yang luar biasa. Setelah bertahun-tahun, mayat ini tidak membusuk, yang membuat Sufang semakin tidak percaya. Tidak sederhana. Mayat ini jelas tidak sederhana. Di tanah di depan mayat, ada jubah daoi semerah besar. Di sebelahnya ada kepala dan abu. Yang jelas, seorang penggarap telah meninggal di samping jenazah, dan jenazah telah lama berubah menjadi abu sama dengan, N garis bawah R. Melihat kuali pecah di sebelah mayat, Sufang gak tahu bahwa kuali ini pasti memiliki tingkat yang jauh lebih tinggi daripada kuali penciptaan surgawi. Bahkan mungkin lebih baik daripada Suan Ming Lightning Cauldron. Kuali ini bukanlah artefak dao, tetapi artefak ilahi yang digunakan untuk memurnikan harta sihir. Berdengung, berdengung, berdengung. Rohki Dharma Ungu terus mendidih di tubuhnya, terlihat sangat bersemangat. Mungkinkah karena kuali yang rusak ini? Seharusnya tidak demikian. Bahkan jika itu adalah artefak ilahi, Rohki Dharma Ungu tidak akan begitu bersemangat. Sufang tidak terkejut. Dia menyegel Rohki Dharma Ungu dan melepaskan boneka pemurnian mayat. Pergi. Boneka penyempurnaan mayat berjalan menuju mayat dengan langkah besar. Pada awalnya, mereka tidak terluka, tetapi ketika mereka berada 30 meter dari mayat, salah satu boneka patung ilahi tiba-tiba membuka matanya dan menembakkan cahaya merah tua. Membelanjakan. Boneka pemurnian mayat berubah menjadi abu dalam sekejap. Boneka patung ilahi yang sangat kuat. Ia sebenarnya berada pada level yang mulia. Bisa dibayangkan betapa kuatnya istana sekuler tanpa batas di masa lalu. Pasti lebih dari itu. Sufang mengaktifkan kemampuan lingkaran penuhnya untuk merasakan sekeliling mayat. Benar saja, ada susunan melingkar yang dibentuk oleh tanda segel kuno yang tak terhitung jumlahnya dan jejak di sekitar mayat. Sumber kekuatan arai sebenarnya adalah mayat. Mayat sebenarnya dapat mempertahankan susunan kuno yang sangat kuat dan masih beroperasi. Aneh, sungguh aneh. Sufang bingung. Tiba-tiba, suara kaget Lau datang dari blut jade di tubuhnya. Eh, istana sekuler tanpa batas memang luar biasa, luar biasa, dan mengejutkan. Lau, apa yang kamu lihat? Rasakan mayatnya dengan hati-hati. Mungkin kamu akan menemukan beberapa petunjuk. Apakah ada yang salah dengan mayatnya? Sufang menggunakan kemampuan lingkaran penuhnya untuk merasakan mayat itu. Saat berikutnya, ekspresi Sufang langsung berubah. Ini bukanlah mayat, tapi artefak Tao. Mayat ini bukanlah tubuh fisik, melainkan istana langit dan bumi Tao yang belum pernah dilihat Sufang sebelumnya. Itu adalah keadaan cair yang dibentuk oleh perpaduan permata berharga, batu abadi, pembuluh darah spiritual, batu primordial, dan objek serta material spiritual lainnya yang belum pernah dilihat Sufang sebelumnya. Inti sebenarnya dari senjata ajaib adalah istana langit dan bumi Tao. Itu adalah kerangka senjata ajaib berbentuk pedang, pedang, pagoda, tripod, dan sebagainya. Ini adalah pertama kalinya Sufang melihat istana langit dan bumi Tao dalam bentuk manusia. Itu mirip dengan tubuh asli trate hitam milik Sufang dan tubuh asli penakluk naga. Benang darah tumbuh di meridian tubuh dan akhirnya menjadi tubuh manusia. Istana langit dan bumi Tao adalah artefak Tao yang dibuat dari bahan-bahan di dalamnya oleh sihir api. Yang lebih mengejutkan Sufang adalah bahwa di dalam artefak Tao yang berbentuk manusia, selain kurangnya tubuh fisik seorang kultifator, terdapat meridian, bukaan ilahi, dan dantian yang tak terhitung jumlahnya yang dibentuk oleh formasi dan segel. Ada juga roh asli yang seperti jiwa manusia, tertidur di dalam tubuh. Artefak Tao berbentuk manusia, apakah ini artefak surgawi yang menentang surga yang hampir membawa istana sekuler tanpa batas ke hukuman surgawi? Sufang sangat terkejut hingga jantungnya berdebar kencang. Lau menghela nafas panjang. Saya pikir kamu benar. Seharusnya begitu. Istana sekuler tanpa batas dan Kaisar Tianbao menyempurnakan artefak ilahi yang menentang surga yang hampir seperti dewa. Akan aneh jika Tao Surgawi tidak menyadari tindakan yang menentang surga. Istana sekuler tanpa batas dan Kaisar Tianbao memurnikan dewa. Sufang benar-benar tercengang. Orang utama yang menyempurnakan artefak ilahi ini adalah Kaisar Tianbao. Tidak hanya bakatnya dalam memurnikan yang tak tertandingi, pemahamannya tentang kultivasi juga telah mencapai tingkat yang tidak dapat Anda bayangkan. Jika orang ini bisa memasuki segudang dunia, dia bahkan mungkin mencapai puncak segudang dunia. Luo mengagumi dan bahkan merasa malu dengan inferioritasnya. Kaisar Tianbao memang merupakan pemurni nomor satu di masa lalu. Dia mungkin satu-satunya yang bisa memurnikan harta karun spiritual yang tiada tarannya seperti roh ki dharma ungu. Untuk bisa memurnikan dewa, tingkat pemurnian luar biasa seperti apa yang dibutuhkan. Pemahamannya tentang kultivasi pasti telah melampaui batas dunia segudang. Baik itu menyempurnakan ramuan, menyempurnakan senjata, atau mengolah, intinya sama ketika Anda mencapai puncak. Sufang, jika Anda bisa mendapatkan warisan Kaisar Tianbao dan menemukan mantra terlarang untuk menyempurnakan artefak Tao berbentuk manusia, itu tidak hanya akan membantu tingkat pemurnian Anda, tetapi juga dunia kultivasi Anda. Itu benar. Hati Sufang dipenuhi dengan semangat. Sufang mengolah sembilan perubahan sembilan matahari dan mengolah istana dao langit dan bumi, yang secara mengejutkan mirip dengan artefak ilahi yang disempurnakan oleh Kaisar Tianbao. Ini karena keduanya telah mencapai inti sari kultivasi. Jika Sufang dapat memahami metode Kaisar Tianbao dalam menyempurnakan artefak ilahi, itu akan sangat membantu dunia kultivasinya. Tetapi artefak ilahi ini tidak sempurna, yang menyebabkan roh artefak tertidur lelap. Ia hanya memiliki tubuh fisik yang kuat, yang tidak terlalu berguna. Sepertinya Kaisar Tianbao gagal. Aneh, kenapa saya tidak bisa melihat tubuhnya di sekitar artefak ilahi? Sekalipun tubuhnya membusuk, pasti ada jubah tau yang tersisa. Tatapan Sufang menyapu seluruh aula, dan dia menemukan tempat-tempat lain yang tidak biasa. Jubah tau merah di depan artefak ilahi berbentuk manusia mirip dengan jubah tau istana ilahi yang dikenakan oleh Gong Yu. Sufang menilai bahwa orang ini seharusnya adalah kepala istana dari istana sekuler tanpa batas. Dia bertanya-tanya mengapa dia meninggal di sini. Setelah mencari di aula beberapa saat, Sufang akhirnya menemukan sesuatu. Di sisi aula terdapat ruang samping yang seharusnya menjadi tempat istirahat orang. Di lantai ruang samping, ada mumi. Meski kulit dan dagingnya sudah mengering, namun tulangnya masih utuh. Mumi itu mengenakan jubah tau ungu, dan ada tanda di pinggangnya dengan tulisan Tanah Suci Cahaya Ungu tertulis di atasnya. Mumi ini tidak diragukan lagi adalah Kaisar Tianbao. 1459 Setelah melepas segelnya, roh Kidarma Ungu bergetar hebat dan terdiam, seolah berduka atas kematian penciptanya. Tanah Suci Cahaya Ungu Menurut leluhur keluarga Su, roh Kidarma Ungu berasal dari Tanah Suci Cahaya Ungu di dunia makro. Tubuh ini tidak diragukan lagi adalah milik Kaisar Tianbao. Dari dunia mikro hingga dunia makro, tujuan Sufang bukan hanya menemukan bagian ketiga dari jiwa Kidarma Ungu, tetapi juga mengetahui asal-usulnya. Roh Kidarma Ungu dimurnikan oleh Kaisar Tianbao, yang berasal dari Tanah Suci Cahaya Ungu. Meskipun Kaisar Tianbao telah lama meninggal, keinginan Sufang telah terpenuhi. Entah kenapa, dia merasa sedikit hampa di hatinya. Dia telah mengetahui asal-usul roh Kidarma Ungu, tetapi dia belum menemukan hal yang dapat membuatnya sempurna. Sufang membungkuk dalam-dalam kepada Kaisar Tianbao, hatinya penuh kekaguman. Pandai besi yang tiada taranya layak untuk disembak. Mata Sufang tertuju pada celah di antara alis Kaisar Tianbao. Alisnya terangkat, matanya dipenuhi keterkejutan. Ada lubang yang sangat jelas terlihat di antara alis Kaisar Tianbao. Jika dilihat lebih dekat, ada lubang seukuran kepalan tangan di dantiannya. Kaisar Tianbao tidak mati secara normal. Dantian dan bukaan ilahi miliknya hancur. Itu sebabnya dia meninggal. Orang yang membunuhnya adalah kepala istana dari istana sekuler tanpa batas. Penemuan ini menyebabkan Sufang sangat terkejut. Cincin penyimpanan. Mata Sufang berbinar ketika dia melihat cincin penyimpanan kuno di jari tengah kanan Kaisar Tianbao yang keriput. Dia maju ke depan dan dengan hati-hati melepaskan cincin penyimpanan dari jari Kaisar Tianbao. Cincin penyimpanan ini jelas luar biasa. Setelah bertahun-tahun, ruang internal cincin penyimpanan tidak rusak. Ketika Sufang melepaskan sedikit kesadarannya dan memasuki cincin penyimpanan, dia tiba-tiba diblokir oleh segel. Aneh. Secara logika, kesadaran Kaisar Tianbao seharusnya sudah lama mati, dan cincin penyimpanan seharusnya menjadi barang tanpa pemilik. Seharusnya mudah untuk memasuki ruang dalam. Saat dia bingung, roh ki dharma ungu di tubuhnya tiba-tiba bergetar, dan semburan ki ungu disuntikkan ke dalam cincin penyimpanan. Bas gelombang. Suan guang ungu keluar dari cincin penyimpanan dan mengembun menjadi sosok manusia di kehampaan di depannya. Orang ini mengenakan jubah daois ungu. Rambut dan janggutnya seputih salju, dan matanya dalam seperti langit berbintang yang tak terbatas. Mereka dipenuhi dengan kebijaksanaan dan pengalaman. Kaisar Tianbao. Kaisar Tianbao masih memiliki kesadaran tertinggal. Sufang tercengang. Kemudian, Sufang menyadari bahwa bayangan ini bukanlah semacam kesadaran roh primordial, melainkan kehendak sosok manusia tanpa kesadaran apapun. Sebelum aku mati, aku membuat batasan di cincin penyimpananku dan meninggalkan surat wasiat ini. Hanya orang-orang dari Gunung Suci Cahaya Ungu yang bisa membukanya. Suara lama dari proyeksi itu berbicara. Karena kamu bisa melihatku, kamu pasti ahli dari Gunung Suci Cahaya Ungu. Sayangnya, saya tidak bisa lagi melihat orang-orang saya. Meskipun Sufang bukan dari Gunung Suci Cahaya Ungu, dan Gunung Suci Cahaya Ungu mungkin telah menghilang dalam sungai sejarah. Sufang telah bergabung dengan roh Kidarma Ungu, jadi dia tidak berbeda dengan anggota Cahaya Ungu. Gunung Suci. Ketika saya mati, bukaan ilahi dan dantian saya terluka parah. Saya menggunakan sisa kekuatan kemauan saya untuk meninggalkan wasiat ini. Itu tidak ada untuk waktu yang lama, jadi saya akan mempersingkatnya. Anda harus dengarkan baik-baik. Surat Wasiat Kaisar Tianbao berkata perlahan. Dalam hidupku, keterampilan pemurnianku tak tertandingi di dunia besar. Orang-orang kuno melampaui batas dunia besar dan memahami dao besar pemurnian. Mereka mengolah tubuh mereka sebagai artefak Tao. Jika mereka mencapai puncak, mereka pasti akan melakukannya mampu melintasi puncak dunia besar dan memasuki segudang alam. Sayangnya, saya menghabiskan hidup saya untuk memurnikan tetapi mengabaikan kultivasi saya. Ketika saya memahami dao agung, vitalitas saya hampir habis, dan saya tidak jauh dari akhir hidup saya. Kata Su Fang. Vitalitas adalah fondasi seorang kultivator. Tujuan akhir dari budidaya seorang kultivator adalah untuk mengejar keabadian yang legendaris. Namun, kenyataannya, bahkan para dewa di alam segudang pun kehilangan vitalitasnya, apalagi yang abadi di dunia besar. Bahkan yang mulia abadi tidak bisa lepas dari kematian. Keterampilan pemurnian Kaisar Tianbao sungguh luar biasa. Namun, semakin banyak sosok yang tiada taranya terlibat dalam pemurnian senjata atau ramuan, semakin sedikit mereka peduli terhadap budidaya. Vitalitas mereka biasanya tidak sebaik kultivator lain di level yang sama. Saya tidak takut mati, tapi saya tidak bisa menerima kenyataan bahwa saya gagal mencapai ambisi besar hidup saya. Untuk mencapai ambisi besarku, aku memutuskan untuk menggunakan pemahaman hidupku untuk menyempurnakan artefak ilahi yang tak tertandingi, seorang dewa. Pada titik ini, mata wasiat bersinar dengan cahaya yang hangat. Aura arogan dan mendominasi muncul menentang langit. Dalam jutaan tahun terakhir sebelum umurku berakhir, lelaki tua ini mencari ke seluruh dunia makro, mengumpulkan semua jenis benda spiritual, permata, batu mentah, dan bahan lainnya dari seluruh alam semesta. Istana sekuler tanpa batas, meminjam artefak ilahi pemurnian mereka, dan bersiap untuk menempa artefak ilahi. Pemahamanku bagus. Di bawah penyempurnaanku yang cermat, istana jalan surga artefak ilahi berangsur-angsur terbentuk. Tampaknya artefak ilahi yang menentang surga akan segera lahir di tanganku. Tetapi saat istana jalan surga akan segera terbentuk, saya merasakan semacam keinginan surgawi yang ingin menghancurkan artefak dao yang menentang surga ini, dan saya akan dihukum oleh surga. Betapa menantang surga bagi saya untuk memurnikan dewa sebagai penggarap dunia besar. Akan aneh jika dao surgawi menoleransi saya. Meskipun aku tidak bisa menjadi dewa, aku bisa melawan surga sekali sebelum aku mati. Hidupku tidak sia-sia. Bayangan wasiat kaisar harta karun surgawi tertawa terbahak-bahak. Itu liar dan tidak terkendali. Su Fang juga merasakan darahnya mendidih. Sosok yang tiada tarahnya telah melakukan hal yang sangat menantang surga. Dia bisa mati tanpa penyesalan. Saya ingin mengambil artefak ilahi yang tidak lengkap dan meninggalkan istana sekuler tanpa batas untuk menghindari keterlibatan orang lain. Tetapi kepala istana berkata bahwa saya melanggar kehendak langit dengan menyempurnakan artefak di sini. Istana sekuler tanpa batas telah ternoda karma dan tidak bisa lepas dari hukuman surga. Pada akhirnya, ketua istana memecat semua penggarap dan memindahkan seluruh istana sekuler tanpa batas ke Star Abyss di antara dua Star Field untuk menghindari hukuman surga. Awalnya, lelaki tua ini dipenuhi dengan kekaguman dan rasa terima kasih atas tindakan Tuhan Istana Sekuler Tanpa Batas. Siapa sangka, bahwa penguasa istana dunia sekuler tanpa batas tiba-tiba menyerang saya dan menghancurkan dantian dan bukaan ilahi saya tepat setelah senjata ilahi terbentuk. Ternyata dia sudah memutuskan untuk mengambil artefak ilahi untuk dirinya sendiri. Su Fang menghela nafas saat mendengar itu. Siapa yang tidak serakah terhadap artefak ilahi yang tiada taranya? Dibandingkan dengan artefak ilahi, istana sekuler tanpa batas bukanlah apa-apa. Istana sekuler tanpa batas dapat dibangun kembali jika dihancurkan. Dengan artefak ilahi, bisa dikatakan bisa bergerak tanpa hambatan di dunia makro. Siapa yang bisa menolaknya? Terlebih lagi, ketua istana berani melakukan ini karena dia telah memikirkan cara untuk menghindari hukuman surga setelah mendapatkan artefak ilahi. Bagaimanapun, istana sekuler tanpa batas memiliki hubungan tertentu dengan dunia segudang. Meskipun keterampilan pemurnian Kaisar Tianbao belum pernah terjadi sebelumnya dan tidak akan tertandingi di masa depan, dalam hal kelicikan dan kelihayan, dia jauh lebih rendah daripada kepala istana. Paling tidak, dia tidak tega membela diri. Saya seorang pria yang mendekati akhir hidupnya. Lalu bagaimana jika saya mati? Namun, artefak ilahi yang telah saya curahkan hati dan jiwa saya belum selesai. Penguasa istana sekuler tanpa batas setelah bertindak terlalu dini. Saya memiliki dua karya paling membanggakan dalam hidup saya. Yang pertama adalah roh kidarma ungu, dan yang lainnya adalah artefak ilahi ini. Namun, roh kidarma ungu tidaklah sempurna. Saya awalnya berencana untuk membiarkan roh kidarma ungu menyerapki ungu hamil besar ketika artefak ilahi lahir, menjadikannya sempurna. Tetapi pada akhirnya, saya mati di tangan penjahat. Artefak ilahi belum selesai, dan roh kidarma ungu tidak sempurna. Saya tidak dapat menerima ini. Pada titik ini, keinginan Kaisar Tianbao menghela nafas penuh kengganan. Sosok itu kemudian menjadi buram. Su Fang tiba-tiba menyadari. Setiap harta ajaib akan menghasilkan ki ungu hamil hebat ketika sudah selesai. Namun, ki ungu hamil besar yang dihasilkan oleh harta ajaib memiliki kualitas yang berbeda. Untuk artefak ilahi yang menantang surga, ki ungu hamil besar yang dihasilkan sebelum selesai pasti sangat menakjubkan. Dapat dipastikan roh kidarma ungu akan mampu mencapai keadaan sempurna setelah menyerapnya. Saya secara diam-diam diserang oleh ketua istana dari istana sekuler tanpa batas. Ketika saya sekarat, roh kidarma ungu dipisahkan dari tubuh saya dan dikirim ke kedalaman Star Abyss melalui Space Array. Saya tidak tahu di mana itu berakhir. Anggota klan saya, Anda harus menemukan cara untuk mengambil kembali roh kidarma ungu dan membiarkannya menyerap ki ungu hamil besar ketika artefak ilahi selesai dibuat. Dengan cara ini, roh kidarma ungu yang sempurna akan membawa keberuntungan yang tak tertandingi pada cahaya ungu gunung suci dan lindungi anggota klan kami selamanya. Jadi begitu, Sufang akhirnya memahami seluk beluk roh kidarma ungu. Dan metode yang saya gunakan untuk menyempurnakan artefak ilahi sebenarnya adalah semacam budidaya dao besar. Itu dapat memungkinkan anggota klan kita untuk berkultivasi ke tingkat tertentu. Mereka pasti akan mampu melewati puncak dunia makro dan mencapai akhir dunia. Dunia, cara melengkapi artefak ilahi sebenarnya sangat sederhana. Itu untuk membangkitkan roh artefak yang telah saya kembangkan dengan hati-hati. Engah gelombang. Cahaya ungu berkedip dengan cepat, lalu pecah menjadi serpihan cahaya bintang dan menghilang ke dalam ketiadaan. Sufang benar-benar tercengang. Metode apa yang bisa dia gunakan untuk membangkitkan artefak spirit? Bagaimana roh kehendak Dharma bisa menghilang pada saat kritis seperti itu? Setelah tertegun untuk waktu yang lama, Sufang memisahkan sedikit kesadarannya dan memasuki cincin penyimpanan. Cincin penyimpanan itu kosong. Tidak ada tumpukan artefak atau harta karun tau yang tiada taraf seperti yang dibayangkan Sufang. Hanya ada satu slip batu giyok yang berisi pengalaman seumur hidup Grandmaster Tian Bao dalam memurnikan artefak. Namun, itu tidak berisi metode budidaya Dao Agung pemurnian artefak, juga tidak berisi metode apapun untuk membangkitkan roh asli artefak ilahi. Sufang sangat tertekan. Tidak peduli apakah dia bisa mendapatkan artefak ilahi atau tidak. Kuncinya adalah roh ki Dharma ungu perlu melahap ki ungu hamil besar yang dihasilkan sebelum artefak ilahi lahir untuk menjadi sempurna. Mengaktifkan kekuatan kelengkapan hebat, dia dengan hati-hati mencari di tubuh Grandmaster Tian Bao. Selain tanda dari tanah suci cahaya ungu, yang mewakili identitasnya, dia tidak menemukan sesuatu yang berharga. Sufang menyimpan token itu, lalu berlutut dan bersujud kepada Grandmaster Tian Bao tiga kali dengan hormat. Baru setelah itu, dia menguburkan tubuh Grandmaster Tian Bao di alam Zen Long. Alam Zen Long adalah harta karun Dharma luar angkasa yang disempurnakan oleh Grandmaster Tian Bao sendiri. Menguburnya di dunia Zen Long akan menjadi tempat terbaik baginya untuk pergi. Setelah kembali ke aulah utama, Sufang melihat artefak ilahi berbentuk manusia dan tidak tahu harus berbuat apa. Susunan di sekitar artefak ilahi bukanlah masalah bagi Sufang. Kuncinya adalah empat boneka ilahi yang sangat kuat, yang setara dengan empat bilangan prima surgawi. Tidak mudah untuk melewati pertahanan mereka dan mendapatkan artefak ilahi. Namun, bukan tidak mungkin Sufang melakukannya. Saat dia memikirkan solusinya, ekspresi Sufang tiba-tiba berubah. Ia segera melepaskan Wuling Goblin dan menelannya. Wuling Goblin berubah menjadi sabuk batu dan melompat ke balok tebal aulah utama. Kemudian, menghilang ke dalam pola patung batu yang menyala-nyala. Pada saat yang sama, Sufang mengaktifkan kekuatan ilahi bumi dan keterampilan memperpendek hidup untuk menyembunyikan auranya hingga ekstrim. Saat berikutnya, guru di Zen membawa Gong Yu melewati spes arai dan tiba di aulah utama. 1460 Kemampuan penginderaan seorang keagungan abadi sangatlah mengejutkan. Sufang bahkan tidak berani bersembunyi di alam naga sejati. Sebaliknya, dia mengandalkan kemampuan bawaan Raja Iblis dari punggung hitam, teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi, dan kekuatan suci elemen tanah. Wuling Goblin telah menjadi kaisar iblis 200 tahun yang lalu, dan kekuatan ilahi elemen tanahnya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Ditambah dengan teknik penyusutan kehidupan dan kekuatan ilahi elemen tanah dari pagoda 6 Jalan Suanhuang, mustahil bagi guru di Zen untuk merasakan keberadaan Sufang. Di Zen Master memasuki istana pemurnian Harta Karun. Matanya berkedip saat dia mengamati Aula. Di Zen Master menghela nafas lega ketika dia tidak menemukan Sufang. Sufang tidak berhasil masuk ke istana pemurnian Harta Karun. Gong Yu tersenyum dan berkata, orang ini memiliki banyak kemampuan ilahi dan artefak dao yang menakjubkan, tetapi dia meninggal di Star Abyss ketika dia mendapatkan artefak ilahi. Sayang sekali. Di Zen Master menggelengkan kepalanya dan berkata, jangan meremehkan pria ini. Menurutku dia tidak akan mati begitu saja di Star Abyss. Tetapi bahkan jika dia berhasil melarikan diri, dia pasti telah kehilangan banyak vitalitasnya. Di Zen Master terkejut ketika dia melihat artefak ilahi yang mirip mayat. Dia menganggapnya sulit dipercaya. Mata Gong Yu tidak menunjukkan banyak keterkejutan. Rupanya, dia sudah mengetahui hal ini. Namun, ketika dia melihat jubah daois merah di depan artefak ilahi, dia memiliki tatapan yang rumit di matanya. Dia secara alami tahu siapa pemilik jubah itu. Itu, mayat itu adalah artefak ilahi yang ditempa oleh istana sekuler tanpa batas. Setelah merasakan beberapa saat, di Zen Master menemukan beberapa petunjuk dan mengungkapkan ekspresi terkejut yang tak tertandingi sama dengan N garis bawah R. Belum lagi ahli yang mulia surgawi seperti dia, bahkan ahli puncak yang mulia surgawi atau dewa dari surga akan memiliki ekspresi yang sama ketika mereka melihat artefak surgawi tersebut. Gong Yu berkata, itu benar. Itu adalah artefak ilahi yang ditempa oleh penguasa istana terakhir dari istana sekuler tanpa batas. Artefak ilahi. Mata di Zen Master bersinar dengan cahaya yang menakutkan. Pada saat yang sama, guru di Zen juga menyadari kekuatan empat boneka dewa dan formasi susunan di sekitar artefak dewa. Setelah ragu-ragu untuk waktu yang lama, mata di Zen menunjukkan ekspresi tegas. Kemudian, lapisan aura budak emas tiba-tiba muncul di tubuhnya, dan suara tulang serta ototnya yang membesar dan membesar terdengar dari tubuhnya. Ledakan. Ledakan. Tubuh di Zen Master mulai membesar dengan cepat, berubah menjadi raksasa yang tingginya lebih dari sepuluh kaki. Seluruh tubuhnya memancarkan aura budak emas, penuh dengan kekuatan yang menakjubkan. Selain itu, mata di Zen Master terbuka lebar, dan aura husyuk dan suci dilepaskan, seolah-olah dia adalah seorang fajra yang sedang marah. Tubuh berlian raksasa. Sufang yang bersembunyi di dalam tubuh Wuling Goblin melihat apa yang terjadi pada tubuh di Zen Master dengan bantuan kekuatan sucinya. Dia sangat terkejut hingga hampir berteriak. Luo berkata, ini bukan tubuh intan raksasa, tapi kemampuan ilahi dari sekte Buddha yang disebut tubuh intan kemarahan Buddha. Ini jauh lebih rendah daripada tubuh intan raksasa Anda. Namun, sekte Buddha dulunya merupakan cabang unik di dunia makro. Kemampuan ilahi dan artefak Buddha mereka sangat menakjubkan. Selain itu, aura Buddha memiliki efek pemurnian pada kemampuan ilahi suku iblis dan jalan jahat. Ini sangat kuat dan tidak boleh diremehkan. Meskipun ranah budidaya di Zen Master sama dengan Ji Sing Immortal Venerate, dia lebih kuat dari Ji Sing Immortal Venerate dalam hal kekuatan. Kemampuan ilahi dari sekte Buddha sungguh luar biasa. Jika kita dapat membunuh guru di Zen, mengambil warisannya, dan membiarkan Biksu Sangde mengolahnya, mungkin dia akan memiliki kesempatan untuk menjadi ahli yang mulia surgawi. Biksu Sangde itu serakah dan takut mati. Kekuatannya tidak cukup kuat sekarang. Apakah dia sepadan dengan usahamu untuk mengolahnya? Biksu itu sudah lama bersamaku. Jika aku bisa membantunya, dia tidak akan sia-sia melayaniku begitu lama. Dalam sekejap mata, di Zen Master maju selangkah dan bergegas ke depan patung boneka. Setelah dengan cepat membentuk segel, dia membuat cetakan telapak tangan Buddha emas sepanjang sepuluh kaki. KKK. Lapisan batu di tubuh boneka patung itu pecah. Kemudian, ia mengacungkan pedang sepanjang tiga kaki dan menebasnya dengan keras. Ledakan. Telapak tangan di Zen Master hancur oleh pedang boneka patung yang tak terhentikan. Kemudian, boneka patung ilahi mengambil langkah besar ke depan, menyerang dengan cara yang mendominasi dan kuat. Momentumnya bagaikan pelangi, tak terbendung. Boom-boom-boom. Di Zen Master mengaktifkan tubuh intan kemarahan Buddha dan mulai bertarung dengan boneka patung. Benturan momentum mereka menyebabkan serangkaian ledakan, mengguncang istana pemurnian harta karun. Untungnya, istana pemurnian harta karun yang distabilkan oleh susunan di mana-mana. Jika tidak, ia tidak akan mampu menahan guncangan yang disebabkan oleh pertempuran yang mulia surgawi. Kekuatan di Zen Master sungguh menakjubkan. Boneka patung ini jelas bukan tandingannya. Segera, tubuhnya hancur oleh cetakan telapak tangan yang dikirimkan di Zen Master. Ledakan. 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 Tiga boneka patung yang tersisa juga bergerak dan menyerang di Zen Master. Dengan cara ini, menghadapi serangan gabungan dari empat yang mulia surgawi, di Zen Master terpaksa mundur. Boneka patung yang sangat kuat. Ayo pergi dari sini dulu. Di Zen Master berteriak dan mengeluarkan untayan manik-manik Buddha. Ini memicu momentum yang bergetar dan memaksa keempat patung boneka itu mundur. Kemudian, Buddha kiemas meluncur dan melilit Gong Yu. Kemudian, dia masuk ke Space Array di sudut istana pemurnian harta karun. Setelah ledakan Suan Guang, dia dikirim keluar dari istana pemurnian harta karun oleh Space Array. KKK. Kempat patung boneka tersebut kembali ke posisi semula dan tidak bergerak. Di Zen Master tidak akan puas tanpa mendapatkan artefak ilahi. Dia pasti akan kembali. Saya akan menunggu di sini dan membiarkan mereka bertarung sampai mati. Su Fang, yang bersembunyi di perut Wuling Goblin, tersenyum jahat. Dia tidak cemas sama sekali. Seperti yang diharapkan Su Fang, di Zen Master kembali ke istana pemurnian harta karun setelah 10 hari. Namun, dia dan Gong Yu tidak sendirian. Yang mulia abadi Jising, Yun Kiao, dan tujuh ahli lainnya dari Great Star Hall juga bersamanya. Ola Bintang Besar telah membawa selusin ahli yang tiada taranya kali ini, tapi sekarang, hanya tujuh dari mereka yang tersisa. Ini merupakan kerugian besar. Di Zen Master telah bergabung dengan Great Star Hall lagi. Mungkin mereka benar-benar bisa mendapatkan artefak ilahi. Ini akan merepotkan. Su Fang tidak menyangka kedua belah pihak akan bergabung. Dia tidak bisa menahan sakit kepala. Apakah itu artefak ilahi yang disempurnakan oleh ketua istana terakhir dari Istana Sekuler tanpa batas? Mata Jising yang mulia abadi bersinar terang. Di Zen Master berkata, meskipun artefak ilahi itu bagus, dibutuhkan kekuatan untuk mendapatkannya. Supremasi abadi bintang keberuntungan, sesuai kesepakatan kami, kami akan bekerja sama untuk mendapatkan artefak ilahi ini. Artefak ilahi akan menjadi milik Aula Grand Star, dan Aula Grand Star akan memberikan kompensasi kepada saya dengan artefak Buddha tingkat dewa dan teknik budidaya Buddha tingkat dewa. Yang mulia abadi Jising menahan keserakahan di matanya dan berkata sambil tersenyum, jangan khawatir, guru di Zen. Aula bintang besar adalah kamar dagang. Kami melakukan bisnis dengan integritas sebagai fondasinya. Kami tidak akan pergi kembali pada kata-kata kita. Itu yang terbaik, di Zen guru mengangguk. Su Fang mencibir dalam hati. Pengusaha menjalankan bisnis dengan integritas sebagai fondasinya. Namun, di hadapan keuntungan yang besar, belum lagi yang disebut integritas, mereka bahkan bisa saja mengkhianati orang tuanya sendiri. Di Zen Master jelas tidak mempercayai omong kosong Jising Immortal Venerate. Ketika keempat boneka ilahi dilenyapkan dan formasi di sekitar artefak ilahi dipatahkan, akan terjadi pertempuran sengit antara kedua belah pihak. Luangkan waktumu, singkirkan boneka ilahi dan hancurkan formasi. Sebaiknya kalian berdua terluka. Dengan begitu, aku bisa menghemat banyak tenaga. Su Fang terkeke dan duduk bersila di dalam huling goblin untuk berkultivasi. Pada saat yang sama, dia memisahkan yang imortal dan memperhatikan situasi di aula. Ledakan, 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 pertempuran yang menggemparkan dunia sedang terjadi di aula pemurnian harta karun. Di Zen Master dan Jising Immortal Venerate telah merumuskan rencana yang sangat rincin. Pakar formasi dari aula Grandstar pertama-tama mengatur formasi di kejauhan dan kemudian memikat boneka patung ke dalam formasi, menjebaknya untuk sementara di tempat sama dengan N garis bawah satu. Gong Yu, Yun Kiao, dan ahli Great Star Hall lainnya bergabung untuk menangani salah satu boneka ilahi. Mereka tidak bertujuan untuk menghancurkannya, tetapi untuk menahannya dengan kemampuan surgawi dan artefak dao mereka. Di Zen Master mengeluarkan artefak Manik Buddha. Setelah mengaktifkannya, ia melepaskan cahaya Buddha melingkar yang membelenggu salah satu boneka ilahi, melumpuhkannya untuk sementara. Artefak Manik Buddha ini berada pada tingkat tertinggi puncak. Tidak hanya bisa digunakan untuk menyerang, tapi juga bisa digunakan untuk menjebak musuh. Kemampuannya begitu luar biasa bahkan Su Fang pun sedikit iri. Setelah itu, Master Di Zen dan Yang Mulia Abadi Jising bergabung dan melepaskan kemampuan ilahi mereka yang paling kuat untuk menyerang boneka ilahi yang tersisa. Di Zen Master mengaktifkan fisik Vajra kemarahan Buddha, membuatnya tampak seperti Vajra yang mengamuk, agung dan menakjubkan. Di sisi lain, Yang Mulia Abadi Jising mengaktifkan Manik seukuran kepalan tangan yang memancarkan cahaya menyelaukan. Itu seperti bintang yang memancarkan cahaya bintang yang menyelaukan yang terus-menerus merusak tubuh boneka dewa. Di bawah serangan gabungan dari dua Yang Mulia Abadi, boneka ilahi bertahan selama lebih dari dua jam sebelum tubuhnya akhirnya hancur dan berubah menjadi tumpukan puing. Di sisi lain, pihak Gong Yu dan Yun Kiao berada dalam kondisi yang menyedihkan. Dari tujuh ahli Grand Star Hall, tiga di antaranya terjatuh sementara empat sisanya terluka. Salah satu dari mereka terluka parah dan kehilangan kemampuan bertarung. Boneka ilahi lainnya yang dijebak oleh ahli formasi arai di Aula Grand Star juga telah merusak formasi arai tersebut. Pakar Grand Star Hall, yang memiliki formasi arai tingkat tinggi, ditebas menjadi dua oleh pedang boneka ilahi. Pada saat ini, Dizen Master dan Jising Immortal Venerate kebetulan sedang bebas. Mereka melepaskan kekuatan penuh mereka dan langsung membunuh boneka ilahi yang dibelenggu oleh artefak Manik Buddha. Kemudian, keduanya masing-masing berurusan dengan satu boneka ilahi. Pertarungan berikut ini bisa dikatakan tragis. Setelah Gong Yu dan Yun Kiao terluka, mereka mundur dari pertempuran. Keduanya baru saja maju ke Saint Immortal Realm belum lama ini. Jelas sekali bahwa kekuatan mereka luar biasa untuk mampu melawan boneka ilahi yang mulia abadi. Dua ahli Grand Star Hall yang tersisa dibunuh oleh boneka ilahi sementara sisanya terluka parah. Pertarungan berikutnya sepenuhnya terjadi antara Dizen Master dan Jising Immortal Venerate. Itu berlangsung selama setengah hari sebelum mereka akhirnya membunuh semua boneka ilahi. Meski keduanya tidak terluka, mereka berdua terengah-engah dan sepertinya menghabiskan banyak energi. Keduanya jelas menyembunyikan kekuatan mereka. Sungguh rubah tua yang licik. Su Fang merasakan aura keduanya dan mencibir lagi. Tiga hari kemudian, formasi arai di sekitar artefak ilahi tiba-tiba hancur. Suara mendesing. Saat formasi arai runtuh, Dizen Master dan Jising Immortal Venerate menyerang artefak ilahi pada saat yang bersamaan. Dizen Master, beraninya kamu menarik kembali kata-katamu dan mencoba merebut artefak ilahi. Jising yang mulia abadi berteriak dengan dingin. Siapa yang tidak menginginkan artefak ilahi yang menantang surga untuk diri mereka sendiri? Jika Grand Star Hall benar-benar mendapatkan artefak ilahi sesuai keinginan mereka, akankah mereka memberikan kompensasi kepada saya seperti yang dijanjikan? Jising, apa menurutmu aku idiot? Dizen guru tertawa terbahak-bahak. Setelah membentuk segel tangan, dia membuat cetakan telapak tangan emas yang dengan cepat menyerang yang mulia abadi Jising. Semangat Sufang tiba-tiba terangkat dan dia siap bertindak kapan saja.